Hijauya lembah hijauya lereng pegunungan Jilita 67. M. Mahisamurti dan Mahisap Pukat Yeang M. Asih saja merasa bahwa mereka itu akan menuntun sekelompok orang untuk menyusul mereka, ternyata M. R. rasa segan untuk bermalam di banjar-banjar padukuhan. Mereka M. R. rasa cemas. Jika terjadi sesuatu dengan mereka, akan menyangkut pula penghuni padukuhan itu, Yeang sebenarnya tidak tahu menahu ujung pangkalnya. Karena itu, maka Mahisamurti, Mahisap Pukat dan Mahisasmu telah M. M. milih bermalam di mana saja. Sekaligus mereka M. menjalani laku prihatin untuk M. M. berikan tekanan kepada usaha mereka M. mendalami ilmu. Mahisasmu juga merasa lebih banyak M. M. punyai waktu untuk berlatih jika mereka bermalam di tempat-tempat Yeang terpencil. Jika mereka berada di banjar, maka Mahisasmu tidak akan dapat M. memanfaatkan waktu di saat malam mulai turun untuk berlatih, jika ia tidak ingin mengganggu orang lain. Tetapi, ternyata bahwa beberapa orang Yeang menghandaki kitab itu, akhirnya sempat menyusul mereka pula. Demikian ketiga orang itu meninggalkan sebuah kedai, maka beberapa orang itu telah bertanya kepada pemilik kedai itu. Pemilik kedai itu M. emang tidak berani berbohong untuk menjaga keselamatannya. Karena itu, maka ia pun telah M. em beritahukan ke mana arah ketiga orang anak muda itu pergi. Belum terlalu lama berkata pemilik kedai itu. Terima kasih jawab salah seorang di antara beberapa orang itu. Demikianlah maka dua orang di antara mereka telah lebih dahulu M. em nyusul tiga orang anak muda Yeang dikatakan belum terlalu lama. Dengan demikian maka kehadiran M. mereka tentu tidak akan sangat mencurigakan. Sebenarnya lah, ketika dua orang Yeang berjalan tergesa-gesa itu keluar dari padukuhan, mereka melihat di hadapan mereka, tiga orang berjalan di bulak panjang. Tentu mereka, berkata orang itu, nampaknya mereka tidak terlalu tergesa-gesa. Kita sudah berhari-hari mengikuti jejak perjalanan. Mereka, nampaknya kita sudah cukup sabar, sehingga kita tidak akan M. em beri mereka kesempatan lagi sahut yang lain. Kawannya M. em ngangguk-angguk. Katanya, kau katakan kepada kawan-kawan kita, bahwa sebentar lagi, usaha kita, yang sudah bertahun-tahun kita lakukan untuk M. em miliki kitab itu, akhirnya akan dapat terpenuhi beberapa saat lagi. Aku akan mengawasi mereka. Yang lain mengangguk. Ketika yang lain melangkah meneruskan tugasnya mengamati ketiga orang anak muda itu, maka kawannya tidak beranjak dari tempatnya. Ia telah menunggu beberapa orang kawannya yang masih berada di belakang. Tetapi, ia tidak perlu menunggu terlalu lama. Sebentar kemudian maka kawan-kawannya itu pun telah datang menghampirinya. Kau ketemukan orang itu bertanya pemimpin dari sekelompok orang yang M. em buru kitab itu. Y. aa, jawab orang yang M. emang menunggu itu. Mereka berada di bulak di hadapan kita. Kawan kita M. a. sih tetap mengikutinya. Bagus, sahut pemimpinnya, kita akan berjalan terus. Aku tidak sabar lagi agar ketiga anak muda itu tidak lepa es dari tangan kita. Selama ini M. reka tentu sudah M. em laka isi kitab itu berkata salah seorang di antara mereka. Mereka nampaknya M. emang bernasib buruk. Kita akan menyelesaikan mereka, agar rahasia isi kitab itu tidak akan diketahui oleh siapapun juga kecuali mereka M. emang telah terbunuh jawab pemimpinnya. Apakah M. reka akan mati bertanya M. emang lain? Yang lain M. emang angguk-angguk. Mereka pun berpendapat demikian pula. Orang-orang yang telah melihat rahasia yang tercantum di dalam kitab itu akan mati. Demikianlah, maka sekelompok orang itu telah berjalan dengan agak tergesa-gesa. Mereka tidak mau kehilangan buruannya lagi. Ketika M. reka sampai di tikungan, maka mereka pun segera melihat bahwa seorang di antara mereka yang mengikuti ketiga orang anak muda itu telah menghentikan mereka di simpang empat, di tengah-tengah bulak yang panjang itu. Orang itu telah berusaha untuk berbicara dengan ketiga orang anak muda itu, agar dengan demikian mereka bertiga sempat menunggu pula kehadiran kawan-kawan orang yang menghentikannya itu. Ketika M. Isamurti, M. Isapukat dan M. Isasemu melihat sekelompok orang yang mendekatinya, M. A. K. mereka pun segera menyadari bahwa orang yang mereka tunggu-tunggu itu telah datang. Agaknya bukan hanya beberapa orang, tetapi setelah M. R. K. berkumpul, M. A. K. jumlahnya cukup banyak. Lebih dari sepuluh orang. Tetapi M. Isamurti, M. Isapukat dan M. Isasemu tidak lagi merasa perlu untuk menghindari mereka yang semakin lama menjadi semakin dekat. Sementara itu, langit pun menjadi kemerah emrahan oleh warna senja yang semakin buram. Berhati-hatilah, bisik M. Isamurti kepada M. Isasemu, kau baru eme manjat pada tingkat yang sedikit lebih tinggi dari tingkat dasar. Namun, kau mempunyai kehususan. Ternyata kau eme miliki ilmu pedang yang sangat kuat. Kau harus eme memanfaatkan kemampuanmu itu untuk melawan orang-orang itu. Ilmu pedangmu telah eme melonjak begitu cepat dibandingkan dengan kemampuanmu yang lain dalam melahkan huragan. Mahisa Semu tidak menjawab. Tetapi, ia menganggukan kepalanya. Dalam pada itu, maka seorang yang telah menghentikannya itu pun telah eme mengetahui bahwa kawan-kawannya telah mendekat. Karena itu, maka ia tidak lagi merasa perlu untuk berpura-pura. Katanya, nasibmu buruk anak-anak muda. Mereka eme merlukanmu. Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu eme memandang orang itu dengan tajamnya. Namun, orang itu tersenyum sambil berkata, usaha kami yang bertahun-tahun akhirnya dapat berhasil sekarang. Apa ya engkau maksud kisah naksahut Mahisa Murti? Orang itu tertawa. Katanya, tunggulah sebentar. Kawan-kawanku itu akan berbicara dengan kalian. Namun, Mahisa Murti pun tersenyum sambil berkata, kami sudah tahu apa yang kalian inginkan. Jadi aku bertanya, aku hanya berpura-pura saja. Orang itulah yang kemudian eme menjadi tegang. Bahkan ialah yang kemudian bertanya, apa maksudmu? Bukankah kau ingin mendapatkan kitab yang aku? Temukan bersama kitab yang sebuah lagi yang aku tinggalkan di padukuhan itu berkata Mahisa Murti. Orang itu termangu emangu sejenak. Namun, kemudian katanya, jadikah sudah tahu? Tentu jawab Mahisa Murti. Sedangkan Mahisa Pukat menyambung, bertahun-tahun kitab ini menjadi persoalan. Berapa korban yang telah jatuh? Terakhir seorang petani yang tidak tahu menahu tentang isi kitab ini yang mati terbunuh karena racun. Orang itu termangu-mangu. Sementara Mahisa Pukat berkata, bukan kau yang eme-em bunuh. Tetapi, menantunya sendiri yang secara kebetulan mengetahui tentang harta karun yang tersimpan di lereng di tepian sungai itu. Tetapi, agaknya ia tidak mengetahui bahwa yang disebut harta karun itu tidak lebih hanya sebuah buku yang tidak bernilai sama sekali. Tutup mulutmu, orang itu eme-em bentak. Sementara itu, ia pun telah berpaling beberapa kali. Iring-iringan yang ditunggunya eme menjadi semakin dekat. Lalu katanya kemudian, kau inakan kitab itu. Aku sudah eme-em be bacanya. Jika kitab eme-emang eme-em punya arti bagi orang yang eme-emilikinya, maka tidak ada gunanya kau eme mencarinya. Aku yang sudah eme-em belakai si kitab itu tentu telah menjadi orang yang eme-em miliki kemampuan yang tinggi berkata Mahisa Pukat. Orang itu termangu emangu sejenak. Namun, katanya, isinya tentu sangat rumit. Seseorang tidak akan mampu eme-em pelajarinya hanya dalam waktu satu tahun, apalagi hanya dalam waktu satu bulan. Mahisa Pukat tertawa. Katanya, mungkin bagi orang yang otaknya tumpul. Tetapi, bagi mereka yang kemampuannya C.E. Merlang, maka mereka akan dapat. Eme-em pelajari isi kitab itu dalam sepekan, karena isinya eme-emang tidak eme-em punya bobot olahkan huragan. Wajah orang itu benar-benar tegang. Namun, ia masih belum dapat menilai betapapun kemarahan menghentak-hentak di dadanya. Ia masih harus menunggu kawan-kawannya yang sudah menjadi dekat sekali. Sebenarnya lah sejenak kemudian kawan-kawannya pun telah menghampirinya. Pemimpinnya telah melangkah di paling depan. Dengan nada rendah ia bertanya, apakah mereka yang kita cari? Ya, ma isap pukatlah ye yang eme-em nyahud sebelum orang yang ditanya itu eme menjawab. Katanya lebih lanjut, kau tentu mencari kami bertiga, karena kami bertiga eme-em bawah kitab yang eme menurut kalian sangat berharga. Tetapi, ye yang eme menurut kami ternyata tidak banyak terarti. Persetan, geram pemimpin dari sekelompok orang itu, kalian ye yang merendahkan nilai kitab itu. Bukan kami yang merendahkan. Tetap inilainya. Eme emang rendah, karena agaknya kitab itu ditulis oleh seorang guru yang ilmunya eme emang belum tinggi. Tutup mulutmu, bentak orang yang bertubuh tinggi besar dan berjambang panjang, kau harus dihukum karena sikapmu itu. Mahisa Pukat tertawa. Katanya, betapapun rendahnya bobot kitab itu, namun setelah kami eme-em pelajarinya, ternyata ilmu kami eme emang meningkat. Karena itu, eme ak kami akan eme-em pertahankan buku itu. Meskipun tidak bernilai, tetapi sudah barang tentu ada gunanya bagi kami. Wajah pemimpin kelompok itu eme menjadi eme erah. Dengan nada beratia bertanya, apakah kalian merasa sudah mampu menguasai isi kitab itu? Tentu, jawab Mahisa Pukat. Nah, siapakah di antara kalian yang ingin mencoba KMM Puan kami bertiga? Jika kalian tahu isi kitab itu, cocokkanlah, apakah ye yang kami pergunakan ilmu ye yang tertera dalam kitab itu atau bukan? Mahisa Pukat berhenti sejenak. Lalu katanya, tetapi, apakah kalian sudah pernah eme-em belaka ilmu dari kitab itu? Kitab itu peninggalan guruku geram pemimpin kelompok itu. Oh, Mahisa Pukat mengangguk-angguk, jadi itukah alasanmu kenapa kawanmu marah kepadaku ketika aku mengatakan bahwa kitab itu ditulis oleh seorang guru yang bodoh. Sekali lagi kau ucapkan itu, maka kami akan eme-em bunuh kalian sekarang juga geram pemimpin kelompok itu. Baiklah. Tetapi, nampaknya ye yang ingin kau katakan belum seluruhnya terungkap sahut Mahisa Pukat. Kitab itu adalah guruku yang dicuri oleh salah seorang muridnya. Jadi saudara seperguruan kami. Kami telah mencarinya bertahun-tahun, namun, belum dapat kami ketemukan berkata orang itu. Tetapi, kau menemukan saudara seperguruanmu. Orang itu telah kau bunuh meskipun ia sempat eme-em beritahukan kepada seorang petani yang kebetulan lewat berkata Mahisa Pukat. Persetan, geram seorang ye yang bertubuh gemuk, dari mana kau tahu? Mahisa Murti yang kemudian menyahut mendahului. Mahisa Pukat, sudahlah. Lebih baik kita berbicara tentang yang lain. Kita lupakan saja persoalan kitab itu. Kau gila, geram warang itu, kau kira siapa aku, hi. Kau bersikap seperti terhadap kanak-kanak. Kau telah eme menghina aku dan kawan-kawanku, setelah kau eme menghina guruku dan kitab itu. Mahisa Murti tertawa. Katanya, sejak tadi kau hanya marah eme-marah saja. Tetapi, kau tidak mau menyadari bahwa kami telah eme-engatakan yang sebenarnya. Kau, gurumu dan kitab itu eme-emang jelek sekali. Orang itu sudah tidak dapat menahan diri lagi. Ia pun kemudian telah eme memberikan isyarat kepada kawan-kawannya untuk menierang. Dengan serentak kawan-kawannya telah berloncatan menyerang. Namun, ketiga orang anak muda itu eme memang sudah eme nunggu. Dengan tangkas pula eme mereka berloncatan. Menghindar. Namun, kemudian seperti badai eme mereka telah berganti menierang. Demikianlah, maka sejenak KM Udian telah terjadi pertempuran Ye Ang Dasyat. Orang-orang yang mencari kitab itu telah bertempur dengan kemarahan yang eme-em bakar jantung. Sementara ketiga anak muda itu eme nyadari bahwa mereka harus berhati-hati eme melawan orang-orang itu. Mereka sempai hati eme-em bunuh saudara seperguruannya. Apalagi orang lain. Karena itu, jika eme mereka tidak mau terbunuh dalam pertempuran itu maka mereka harus bertempur sebaik-baiknya. Bahkan dengan mengerahkan segenap kemampuannya, karena orang-orang itu pun ternyata orang-orang Ye Ang berbekal ilmu pula. Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu agaknya merasa lebih baik menghadapi lawan-lawannya dengan bertempur berpasangan. Kelemahan Mahisa Semu dapat ditutup oleh kelebihan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tanpa diketahui oleh lawan-lawan mereka. Tetapi, ternyata lawan-lawan mereka itu pun telah menyimpan pengalaman Ye Ang luas. Untuk menghadapi tiga orang anak muda itu, maka mereka pun telah eme-em buat lingkaran mengelilingi ketiganya. Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu Ye Ang berdiri di tengah-tengah simpang empat itu pun benar-benar telah bertempur dengan tangkasnya. Mereka tidak segera terpengaruh oleh sikap lawan-lawan mereka Ye Ang berdiri pada sebuah lingkaran. Lingkaran yang bergerak bagaikan gelombang. Seorang demi seorang telah meloncat menyerang. Sekali-sekali dengan tangan namun pada kesempatan yang lain dengan kaki mereka. Tetapi, Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu ternyata tidak menjadi bingung. Mereka dengan tangkasnya telah mengimbangi serangan-serangan itu. Dengan tangkasnya mereka menangkis dan eme menghindar. Sekali-sekali jarak di antara eme mereka bertiga merenggang. Namun kemudian merapat kembali, bahkan sekali-sekali di antara ketiga orang. Anak muda itu telah melenting eme ni erang dengan cepatnya. Namun, KM Udian meloncat kembali ke tempatnya. Sehingga ketiganya seakan-akan telah menjadi kesatuan Ye Ang utuh lagi. Orang-orang Ye Ang ingin merampas kitab itu ternyata menjadi semakin marah. Serentak eme mereka telah meningkatkan kemampuan eme mereka. Gelombang serangan mereka pun menjadi semakin lama semakin dahsyat. Seakan-akan angin dari lautan semakin keras bertiup. Bahkan kemudian menjadi taufan dan angin prahara. Ketiga anak muda itu pun harus bekerja semakin keras. Untuk M.M pertahankan diri. Nampaknya orang-orang itu masih berusaha untuk mendapatkan kepuasan tertinggi. M.M bunuh ketiga anak muda itu tanpa senjata. Sementara itu, ketiga anak muda itu pun masih juga menganggap belum perlu untuk M.M pergunakan senjata apapun. Demikianlah maka pertempuran itu semakin lama menjadi semakin cepat. Bahkan gelombang serangan dari orang-orang yang M.M buru kitab itu menjadi semakin garang. Tidak saja serangan datang beruntun dari segala arah, tetapi lingkaran itu mulai bergerak terputar. Ayunan A.Y. Unan mulai nampak bergerak kaya kiri selangkah demi selangkah. Semakin lama menjadi semakin cepat. Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu berusaha untuk tidak terpengaruh oleh putaran itu. Mereka M.M perhatikan setiap orang yang bergerak M.M mendekat. Meskipun serangan kadang-kadang justru dilakukan dari arah yang lain, namun anak-anak muda itu ternyata tidak pernah menjadi lengah dan M.M biarkan lawan-lawannya mencuri serangan. Ketika putaran itu M.M menjadi semakin cepat, maka Mahisa Semu nampaknya mulai terpengaruh. Tetapi, karena ia berada dalam satu kesatuan dengan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, maka kelemahan itu M.M emang tidak nampak pada pengamatan lawan-lawannya. Namun demikian Mahisa Murti dan Mahisa Pukat merasakan pengaruh itu pada adik angkatnya itu. Kau mulai terpengaruh, berkata Mahisa Murti sambil berbisik, Sadari kelemahanmu. Seharusnya hal itu tidak perlu terjadi. Biar saja mereka berputaran. Ambil seorang di antara mereka. Jadikan sasaran yang baik dan pada saat yang M.M memungkinkan, kau harus meloncat M.M nyerang. Tetapi, kau tidak boleh M.M ngabaikan kemungkinan yang dilakukan oleh orang-orang di sebelah meni ebelahnya. Aku mengerti desis Mahisa Semu. Perhatikan. Aku akan M. lakukannya berkata Mahisa Pukat. Mahisa Pukat pun kemudian M.M persiapkan dirinya. Sambil M. menghindar dan menangkis serangan lawan-lawannya yang datang, ia telah M.M persiapkan serangannya pula. Karena itu, demikian serangan lawannya gagal mengenai tubuhnya dan meloncat kembali M.M asuki putaran, maka tanpa M.M berikan waktu, Mahisa Pukat telah meloncat, menyusulnya dan menyerangnya dengan cepat sekali. Serangan itu M.M memang terduga sama sekali. Karena itu, maka sasarannya tidak sempat berbuat sesuatu. Ketika ia berusaha melindungi dadanya, maka kaki Mahisa Pukat telah menghantamnya dengan kekuatan ia yang sangat besar. Ternyata bahwa kekuatan Mahisa Pukat itu telah melemparkan lawan I.M menjadi sasarannya keluar putaran. Demikian kerasnya sehingga orang itu telah berguling beberapa kali. Namun, ternyata ketika orang itu M.M mencoba untuk melenting berdiri, ia justru menyeringai kesakitan, sehingga karena itu, maka ia pun telah berjongkok sambil M.M megangi dadanya. Nafasnya terasa mulai menjadi sesak. Karena itu, maka ia pun tidak dapat dengan tergesa-gesa berdiri. Bahkan orang itu pun segera duduk untuk mencoba mengatasi kesulitan nafasnya. Tangannya pun kemudian bersilang di dadanya. Sementara itu, kawan-kawannya yang berada di sebelah menyebelahnya dengan cepat telah mengisi kekosongan itu. Namun bagaimanapun juga, serangan itu telah M.M pengaruhi putaran lawan-lawannya, sehingga untuk beberapa saat, gelombang Y.M terayun-ayun mengelilingi anak-anak muda itu dan Y.M sekali-sekali M.M empuh dengan dasyatnya, M menjadi agak terganggu. Pemimpin dari orang-orang itu berusaha untuk mengatasi keadaan. Beberapa kali ia M. meneriakan aba-aba. Ternyata bahwa orang-orang yang berada dalam putaran itu dengan cepat telah mampu M.M ini esuaikan dirinya, sehingga putaran itu telah berjalan lagi seperti semula. Tetapi, jumlah mereka telah berkurang satu. Dengan demikian makamah isap buka telah M.M buka satu kemungkinan berikutnya. Beberapa saat, maka serangan-serangan orang-orang yang berputar dalam lingkaran itu M.M menjadi semakin cepat. Putaran itu pun menjadi semakin cepat pula. Bahkan orang-orang yang berada dalam lingkaran itu mulai bergumam. Semakin lama semakin keras sehingga akhirnya suara M.M mereka menjadi menghentak-hentak menyakitkan telinga. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak mengalami banyak gangguan. Mereka mampu mengatasi Nia dengan daya tahan mereka yang tinggi. Namun, Mahisa Semu benar-benar telah mulai terpengaruh. Isilah setiap lung di dalam dadamu dengan pengerahan kemampuan. Kau harus berani melakukan seperti yang baru saja aku lakukan berkata Mahisa Pukat. Mahisa Semu M.M ngangguk. Ia pun mulai bersiap-siap. Ia harus M.M pu melakukan seperti yang dilakukan oleh Mahisa Pukat. Tetapi, karena putaran itu semakin lama menjadi semakin cepat, serta pengaruh suara hentakan-hentakan dan teriakan-teriakan, maka Mahisa Semu justru menjadi semakin ragu-ragu. Kepalanya menjadi semakin pening dan jantungnya bagaikan berderak-derak. Dalam keadaan yang DM ikian, maka pertahannya pun menjadi semakin lemah. Ketika serangan-serangan datang beruntun, hampir saja Mahisa Semu tidak lagi mampu menangkis atau menghindarinya dengan cepat. Namun pada saat Ia Ang demikian, Mahisa Murtilah Ia Ang mulai bergerak. Di saat-saat serangan datang beruntung, maka Mahisa Murti mulai menjadi M.U.A.K. Karena itu, M.A.K. ketika seorang di antara lawannya Ia Ang berputar itu melenting menyerangnya, Mahisa Murti masih mengelak. Tetapi, serangan berikutnya dengan cepat menyusul, justru dari orang yang telah berputar lewat beberapa langkah daripadanya, yang meloncat surut dan M.N.I. erangnya. Serangan Ia Ang agaknya M.M.ang tidak terduga-duga sebagaimana beberapa kali terjadi. Tetapi, Mahisa Murti justru telah M. menanggapinya dengan caranya. Namun, Ia justru telah dengan sengaja M.M. bentur serangan yang datang itu. Lawannya yang menyerangnya nampaknya M.M.ang kurang M.M. persiapkannya dengan baik. Ia hanya sempat M.M. perhitungkan waktu Ia Ang paling tepat baginya serta kesempatan yang M. menurut perhitungannya terbuka. Tetapi, Ia tidak M.M. perhitungkan kemampuan Mahisa Murti mengatasi keadaan yang paling gawat sekalipun. Dengan DM ikian maka benturan yang keras pun telah terjadi. Mahisa Murti M.M.ang bergetar. Tetapi, Ia sengaja meloncat kembali ke T4-nya, di antara Mahisa Pukat dan Mahisa Semu. Namun sementara itu, lawannya bagaikan telah terlempar dengan derasnya. Justru karena Ia berada di dalam lingkaran, maka tubuhnya Ia Ang terlempar itu telah M.N. impakawannya Ia Ang lain, sehingga sekaligus maka tiga orang telah terlempar dari lingkaran. Ternyata bahwa peristiwa itu telah M.N. imbulkan persoalan bagi lawan-lawannya. Pemimpinnya pun tidak segera mampu M.N. ngetasinya. Namun, orang-orang yang ada di sebelah M.N.I. eblah lubang-lubang pada lingkaran itu berusaha untuk menutupnya meskipun tidak terlalu rapat, sementara lingkaran itu pun menjadi semakin sempit. Dalam pada itu, Mahisa Pukat dengan cepat telah M. memanfaatkan keadaan. Lingkaran Ia Ang berputar itu M.M.ang hampir berhenti karenanya meskipun masih bergerak terus. Pemimpin mereka telah berteriak kepada orang-orang yang terlempar itu untuk segera kembali mengisi tempatnya. Pemimpinnya juga telah M. memanggil orang yang pertama sekali terlempar dari lingkaran oleh serangan Mahisa Pukat. Orang-orang itu M. memang berusaha untuk dengan cepat mengatasi keadaannya. Namun, sebelum mereka berhasil, Mahisa Pukat telah lebih dahulu melenting meniarang orang yang berdiri justru agak jauh darinya. Orang itu telah terlempar pula dengan drasnia. Justru menimpa kawannya yang sudah hampir tegak lagi. Karena itu, maka keduanya telah berguling-guling beberapa langkah. Pemimpin dari orang-orang yang M.M. buruk kitab itu mengumpat kasar. Dengan marah ia M.M. bentak, cepat bangkit dan kita bunuh orang-orang itu. Yang lain yang telah berhasil berdiri tegak, dengan cepat telah M. memasuki lingkaran itu kembali. Namun, tenaga dan kemampuan M. mereka ternyata telah susut. Mereka tidak akan sempat lagi bertempur sebagaimana sebelumnya. Dengan demikian maka lingkaran Yeang masih saja berputaran itu sudah tidak lagi segarang semula. Meskipun mereka masih juga berteriak-teriak dan menghentak-hentak, namun mereka sudah tidak segarang sebelumnya. Karena itu, maka kesulitan di dalam diri M.I.S. semu pun telah berkurang. Apalagi setelah ia melihat apa yang dilakukan M.I.S. Pukat dan M.I.S. Murti Yeang ternyata berhasil. Pada kesempatan mendatang, maka kedua orang anak muda yang M.I.S. menganggapnya sebagai adiknya itu tentu tidak akan sulit untuk menelesaikan pertempuran yang tersisa. Sementara itu dua orang Yeang masih berada di luar lingkaran itu pun telah berusaha untuk M.M. Asuki lingkaran kembali. Sehingga dengan demikian maka lingkaran itu telah menjadi utuh. Namun, yang ternyata utuh hanyalah jumlahnya saja. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah melihat kelemahan itu. Beberapa saat lagi, M.A.K.M. mereka akan dapat menyelesaikan pertempuran itu. Namun agaknya mereka melupakan bahwa masih ada kemungkinan lain Yeang dapat terjadi. Ternyata orang-orang itu telah mendapat perintah dari pemimpinnya untuk M.M. pergunakan kesempatan Yeang masih ada itu dengan M.M. pergunakan senjata mereka. Demikianlah, maka sejenak kemudian orang-orang Yeang berada dalam lingkaran itu telah menarik senjata mereka masing-M asing. Dengan demikian, maka ketiga anak muda itu pun merasa perlu untuk M.M. pergunakan senjata mereka pula. Karena itu, maka sejenak kemudian telah terjadi. Pertempuran bersenjata. Orang-orang yang berada di lingkaran itu sebagian terbesar M.M.M. bersenjata pedang. Namun, ada di antara mereka Yeang bersenjata semacam tongkat baja yang runcing ujungnya. Ada pula yang M.M. pergunakan sebuah kapak bertangke lebih panjang dari kapak kebanyakan. Sedangkan seorang lagi M.M. bawa sebuah senjata yang runcing di kedua ujungnya. Dengan demikian maka pertempuran pun telah menjadi garang kembali. Bukan saja sekedar dengan tangan M.M. mereka, tetapi telah dipergunakan senjata Yeang sentuhannya akan dapat mengoyakan kulit. Gila, geramah Isa pukat, aku hampir saja kehilangan kewaspadaan. Aku mengira bahwa pertempuran ini sudah hampir selesai. Ternyata kita harus mulai lagi dengan permainan yang baru. Menirahlah, geram pemimpin dari orang-orang Yeang M.M. buru kitab itu, serahkan kitab itu dan pergilah. Mahisa pukat tertawa. Katanya, jangan bohongi kami. Jika kau telah berhasil M.M. ambil kitab itu, M.A. K.K. tentu akan M.M. bunuh kami. Yeang kau anggap telah melihat isi kitab itu dan Yeang barangkali kau anggap telah menodainya. Persetan, geram pemimpin kelompok itu, apapun yang kalian lakukan, kalian M.M.M. akan mati. Karena itu, biarlah kami sempat menunjukkan kepada kalian bahwa kami sudah M.M. nguasai ilmu yang tersimpan di dalam kitab itu jawab Mahisa pukat. Omong kaosong pemimpin dari sekelompok orang itu telah M.M. bentak. Mahisa pukat justru tertawa. Namun, dengan tiba-tiba saja suara tertawanya telah terputus. Dengan satu loncatan panjang Mahisa pukat telah M.M. erang. Pedangnya terjulur. Lurus, bahkan langsungnya menghunjam lambung salah seorang lawannya. Orang itu meniaringai kesakitan. Namun, ternyata ia tidak dapat bertahan untuk tetap berdiri. Ketika Mahisa pukat menarik pedangnya, maka ia pun telah terhuyung-huyung keluar lingkaran dan jatuh di tanah. Beberapa kali ia emasih dapat berguling perlahan-lahan menepi sambil berdesis menahan pedih di lukanya itu. Nah, berkata Mahisa pukat, satu demi satu, gigi lingkaran itu akan aku habiskan. Anak iblis! Aku bunuh kau dengan cara kugeram seorang yang berkumis tebal. Tetapi begitu mulutnya terkatup, maka sekali lagi, dengan tidak diduga-duga, Mahisa pukat telah M. meloncat lagi. Senjatanya tidak terjulur lurus. Tetapi terayun mendatar. Sekali lagi seorang di antara lawannya itu terdorong keluar dari lingkaran. Dadanya lah yang terkoyak oleh hujung pedang Mahisa pukat. Licik, geram pemimpin kelompok itu, kau meniarang dengan tiba-tiba justru di saat lawanmu tidak mengira akan terjadi. Jika kau jantan, maka kau tentu akan meniarang saat lawanmu siap menerima serangan itu. Siapakah yang licik bertanya Mahisa pukat, apakah bertempur dalam jumlah ye yang jauh lebih besar seperti yang kalian lakukan itu bukannya satu kelicikan? Tutup mulutmu, bentak pemimpinnya itu, kau akan mati dengan penuh peniesalan. Tetapi, pemimpinnya itulah ye yang kemudian terkejut. Ternyata perhatiannya lebih banyak tertuju pada Mahisa pukat daripada Mahisa murti. Karena itu, pemimpin dari orang-orang ye yang em em buruk kitab itu tidak bersiap untuk em menghadapi serangan Mahisa murti yang tiba-tiba dan tidak terduga-duga. Tetapi, Mahisa murti ternyata tidak bersungguh-sungguh berniat em em bunuhnya. Karena itu, maka senjatanya tidak langsung menghunjam ke dadanya. Ujung pedang Mahisa murti em emang menyambarnya, tetapi sekedar mengoi akan kulit di pundaknya. Orang itu meloncat surut, keluar dari lingkaran. Sementara itu, dari lukanya telah mengalir darah. Orang itu mengumpat sejadi-jadinya. Mahisa murti yang telah kembali ke tempatnya tertawa sambil berkata lantang, Nah, biarlah kalian em em nyadari, bahwa bukan kalian yang berhak menentukan akhir dari pertempuran ini. Kami pun berhak menuntut penelesaian yang paling baik bagi kami dari pertempuran ini. Persetan, geram pemimpin dari orang-orang ye yang em em buruk kitab itu, kita akan em em buktikan, bahwa tidak ada orang yang dapat mencegah kehendaku untuk em em bunuh siapapun. Kau ternyata sangat sombong. Sudah aku katakan, kau tidak akan dapat berbuat apapun sekarang di sini sahut Mahisa murti. Dalam pada itu, demikian pemimpinnya terlempar, maka pertempuran itu seakan-akan em emang berhenti. Mahisa murti dan Mahisa pukat beserta adik angkatnya itu sebenarnya dapat em memanfaatkan keadaan itu, selagi orang-orang ye yang sedang em em buruk kitab itu merasa kehilangan pemimpin. Tetapi, ternyata pemimpinnya itu sangat tahan mengalami guncangan-guncangan ye yang bagaimanapun juga. Karena itu, maka luka di puncaknya itu seakan-akan tidak dirasakannya. Bahkan ia pun kemudian berkata, kalian akan menyesali perbuatan kalian. Dengan tangkasnya orang itu telah em meloncat em em asuki lingkaran lagi tanpa menghiraukan darah ye yang mengalir di pundaknya. Namun, saat-saat ye yang rawan itu telah dipergunakan Mahisa pukat sekali lagi. Demikian perhatian orang-orang itu tertuju kepada pemimpinnya yang kembali em memasuki arena, maka seorang lagi di antara em mereka berteriak tertahan. Pedang Mahisa pukat telah em melukai lembung orang itu. Lukai yang cukup dalam dan parah. Sejenak orang itu terhuyung-huyung, namun ia pun kemudian terjatuh di tanah. Darah em emang terlalu banyak mengalir dari tubuhnya sehingga ia tidak lagi mampu untuk bangkit berdiri. Pemimpin dari orang-orang ye yang em em buruk kitab itu menjadi semakin marah. Karena itu, maka ia pun segera berteriak, bunuh mereka. Kita sudah kehilangan gairah dengan putaran ini. Karena itu bunuh mereka dengan care apapun juga. Mahisa murti, Mahisa pukat dan Mahisa semu justru termangu em mangu. Mereka sudah em em perhitungkan bahwa sejenak kemudian lingkaran itu telah terurai. Orang-orang itu telah menebar dan mereka pun siap em em ni erang dari segala arah. Tetapi, ye yang em mereka lakukan tidak lagi em merupakan satu kesatuan sebagaimana mereka berada dalam lingkaran. Setelah menebar, maka mereka harus mengambil sikap mereka masing em asing. Mahisa murti, Mahisa pukat dan Mahisa semu pun segera em em persiapkan diri menghadapi keadaan yang baru itu. Namun bagi mereka, agaknya perlawanan yang akan dilakukan oleh orang-orang ye yang em em buruk kitab itu tidak lagi terlalu berat. Sejenak kemudian, maka pemimpin dari orang-orang itu telah em em berikan isyarat, sehingga sejenak kemudian orang-orang itu pun telah mulai bergeser dan mengayun ai e un kan senjata mereka. Seorang ye yang bersenjata kapak, bertubuh tinggi tegap dan berjambang panjang telah meloncat em em ni erang Mahisa semu. Namun, Mahisa semu sudah siap menghadapi kemungkinan itu. Apalagi ia tidak lagi merasa pening diganggu oleh putaran ye yang mengelilingnya serta umpatan-umpatan dan teriakan-teriakan yang mengitarinya. Karena itu, maka ia pun dengan tangkas niat telah meloncat menghindar. Bahkan senjatanya telah terayun mendatar demikian kapak lawannya berputar di tangan lawannya itu. Tetapi, ternyata lawannya yang besar itu masih em em pu menghindar dengan cepat. Dengan loncatan panjang orang bersenjata kapak itu melenting surut. Namun, sekali ia em memutar kapaknya, ke em udian terayun ke samping. 1. Putaran lagi di atas kepalanya bersamaan dengan ayunan kakinya yang meloncat em em ni erang. Kemudian dengan derasnya kapak itu terayun em em ngarah ke ubun-ubun Mahisa semu. Tetapi, Mahisa semu cukup tangkas. Ia bergeser selangkah ke samping sambil em em iringkan tubuhnya. Dengan tangkas pula ia telah em em ukul kapak lawannya itu. Ternyata orang bertubuh tinggi dan berjambang panjang itu terkejut. Kapaknya hampir saja terlepas dari tangannya. Anak muda itu em em miliki kekuatan i yang sangat besar. Sambil meloncat menghindari kemungkinan yang lebih buruk, maka orang bertubuh tinggi itu berusaha em em perbaiki pegangannya atas senjatanya. Ketika ia berdiri tegak menghadapi lawannya, senjata itu telah digenggamnya kuat-kuat. Tetapi, Mahisa semu tidak sempat mengejarnya. Orang lain yang bersenjata pedang telah menerangnya, sehingga Mahisa semu harus melayaninya dan melepaskan orang bersenjata kapak itu. Sementara itu Mahisa murti dan Mahisa pukat pun harus bertempur melawan beberapa orang pula. Dengan kemampuan em mereka bermain pedang, maka keduanya mampu mengatasi serangan-serangan yang datang beruntun dari orang-orang yang em em buruk kitab itu. Tetapi, ketangkasan Mahisa murti dan Mahisa pukat em em buat em mereka menjadi haran. Mereka sama sekali tidak berhasil menentuh tubuh anak-anak muda itu dengan ujung-ujung senjata em mereka. Namun, Mahisa murti dan Mahisa pukat ternyata telah menjadi jemuh. Karena itu, maka mereka pun telah meningkatkan kemampuannya. Dengan em em ngerahkan tenaga cadangan, maka kedua anak muda itu telah berhasil em mendesak lawan-lawannya. Tanpa em em pergunakan beberapa kemampuan ilmu yang tinggi, maka Mahisa murti, Mahisa pukat dan Mahisa semu telah dapat em mengatasi kemampuan orang-orang yang menierangnya itu. Karena itu, MAK sejenak kemudian sekelompok orang-orang itu benar-benar tidak berdaya menghadapi Mahisa murti, Mahisa pukat dan Mahisa semu. Sehingga akhirnya, ketika Mahisa pukat membentak mereka agar menierah maka mereka tidak em em punyai pilihan lain. Dengan jantung yang bagaikan berhenti berdegup, maka beberapa orang yang tersisa itu telah meletakkan senjata mereka, sementara beberapa orang kawannya telah terbaring diam. Nah, berkata Mahisa murti, apa yang ingin kalian lakukan sekarang? Apakah setiap orang yang sempat melihat isi kitab itu akan kau bunuh? Anak muda, berkata pemimpin dari kelompok orang-orang yang em em buru kitab itu, Yang ternyata telah terluka, kalian telah menguasai kami. Kami menyadari, bahwa apapun yang kami lakukan, kami tidak akan dapat em em menangkan perkelahian ini. Karena itu lebih baik kami em em ni erah. Kami sudah berjanji, jika kami tidak dapat mengambil kitab itu kapanpun juga, maka kami akan em em milih jalan terakhir, kematian. Kami em emang dapat bertempur sampai mati. Tetapi, itu tidak akan ada artinya, karena ilmu kami berada di bawah tataran ilmu kalian, sehingga aku em em nganggap hal itu tidak berarti sama sekali. Nah, sekarang, apapun yang akan kalian lakukan terhadap kami, lakukanlah. Mahisa murti, Mahisa pukat dan Mahisa semu termangu em mangu. Namun kemudian, Mahisa murti bertanya, berapa orang yang sudah kau bunuh di saat kau em em buru kitab itu? Pemimpin dari kelompok itu termangu em mangu. Namun kemudian katanya, aku tidak pernah em em bunuh seorang pun. Tetapi, Mahisa pukat tiba-tiba saja em em bentak, jangan berbohong. Kau bunuh saudara seperguruanmu. Kau bunuh orang-orang yang kau anggap menghalangi usahamu mencari kitab itu dan kau sudah mengancamu untuk em em bunuh kami karena kami telah melihat isi kitab itu. Kami em emang ingin berbuat demikian. Tetapi, kami tidak pernah sempat melakukan jawab pemimpinnya. Bohong bentak Mahisa pukat. Memang di antara kamilah yang melakukan. Tetapi, bukan dengan tanganku dan tangan orang-orang yang kebetulan bersamaku sekarang jawab orang itu. Aku tidak tahu maksudmu berkata Mahisa murti. Kami memang seakan-akan saling berebut dahulu. Tetapi, di saat kami datang bersama Sama, maka kematian itu tidak dapat dihindari lagi, jawab pemimpin itu. Tetapi, jika dengan demikian kau anggap kami telah ikut em em bunuh korban-korban itu, maka kami em emang tidak mengelak. Aku tidak mengerti bedanya. Yang kami ketahui kalian telah em em bunuh. Dan kalian tahu, apakah hukuman bagi seorang pembunuh geram Mahisa pukat? Sudah aku katakan, bahwa kami semua ini tidak akan ingkar. Apalagi kami sudah bertekad, jika kami tidak mendapatkan kitab itu, em ak kami em em emang lebih baik mati berkata pemimpin kelompok itu. Mahisa murti justru em menjadi termangu em mangu. Namun kemudian katanya, ada perbedaan antara kalian dan kami. Kami em emang bukan pembunuh-pembunuh yang tidak berperasaan. Meskipun aku tidak tahu pasti, bahwa apa yang kau katakan itu benar, namun kami em emang tidak akan bersedia kau jadikan alat untuk em em bunuh diri. Kecuali jika kau tidak berhenti bertempur, maka mungkin kalian akan terbunuh atau terluka parah. Kami tidak ingin mengalami kesulitan menuju ke jalan kematian, berkata pemimpin sekelompok orang-orang yang em em buru kitab itu, karena itu, bunuhlah dengan langsung menembis jantungku. Aku akan berterima kasih kepada kalian. Tetapi Mahisa murti berkata, lakukanlah jika kalian em em punya niat untuk melakukan sendiri. Tetapi ingat, bahwa pengecut yang paling buruk adalah seseorang yang em em bunuh dirinya. Seorang yang menyadari akan kegagalannya, tentu akan dapat mencari jalan lain. Sedangkan orang yang menyadari kesalahannya, akan mencari jalan kebenaran. Aku tidak tahu, apakah kalian ingin em em bunuh diri karena kalian merasa gagal dan tidak akan mampu lagi em em menuhi janji kalian kepada diri sendiri atau karena kalian merasa bahwa kalian telah melakukan kesalahan ye yang tidak terhitung lagi jumlahnya. Apapun yang kau sebut, kami tidak akan menolak berkata pemimpin kelompok itu. Baiklah. Pergilah. Bawa kawan-kawanmu ye yang terluka. Aku tidak em em punyai persoalan lagi dengan kalian. Aku akan tetap em em bawa kitab itu dan tidak akan pernah aku serahkan kepada kalian. Tetapi kalian boleh mengetahuinya, bahwa kitab itu em memang bukan kitab ye yang pantas dikagumi atau ditebus dengan nyawa. Ilmu ku sudah jauh lebih tinggi dari isi kitab itu. Karena itu, kitab itu tidak berarti apa-apa lagi bagiku, kecuali untuk em memusnahkannya sehingga tidak akan menimbulkan persoalan lagi berkata mah isa murti. Tetapi, pemimpin kelompok itu menjadi pucat. Kau em em buat aku cem as, melampaui kecemasan seorang yang akan dihukum mati. Jangan musnahkan kitab itu. Itu lebih baik daripada kitab itu akan selalu menimbulkan persoalan jawab mah isa murti. Wajah orang itu em memang benar-benar em menjadi pucat. Keringat dingin telah em em belasai punggungnya. Dengan suara bergetar ia berkata, kalau kau ingin em em bunuh aku, bunuhlah. Tetapi aku mohon, jangan musnahkan kitab itu. Jika kau tidak em em merlukannya karena kau mampu meniti jalur lain untuk mencapai ilmu ye yang tinggi, berikan kepada orang lain. Tetapi jangan dimusnahkan. Karena kitab itu menyangkut kelangsungan hidup sebuah perguruan. Tetapi, mah isap pucatlah yang menjawab, jadi kau belum puas dengan kematian-kematian yang telah terjadi karena kitab itu? Agaknya kau masih ingin terjadi lagi kematian demi KM Atian. Bukan maksudku. Tetapi kitab itu jawab orang itu. Mah isap pucat yang menarik nafas dalam-dalam. Hampir di luar sadarnya ia berpaling ke arah Mahisa Murti. Namun, sebelum Mahisa Murti mengatakan sesuatu. Tiba-tiba saja kedua orang anak muda itu menjadi tegang. Dengan sungguh-sungguh mah isap pucat berdesis kepada Mahisa semu, berhati-hatilah. Kita akan mendapat kawan. Latihan ia yang baru. Namun, agaknya orang-orang ini MM punya kelebihan dari sekelompok orang dungu ini. Mahisa semu termangu-mangu. Ia mencoba MM perhatikan keadaan di sekitarnya. Tetapi, ia tidak melihat seseorang. Mahisa Murti lah yang kemudian berkata, Marilah ke sana. Agaknya lebih baik kita berbicara berhadapan daripada sekedar bersembunyi dan mengintip di balik gerumbul-gerumbul perdu. Terdengar umpatan kasar. Namun kemudian dua orang telah meloncat dari balik gerumbul-gerumbul liar. Luar biasa, berkata salah seorang dari mereka, Kalian. Dapat mengetahui kehadiran kami. Namun Mahisa Murti menyahut, Luar biasa, bahwa kalian berhasil mendekati Arna tanpa kami ketahui. Sekali lagi orang itu MM ngumpat. Namun dalam pada. Itu, orang-orang yang sudah menjadi pucat itu justru semakin pucat. Diluar sadarnya ia berdesis, Kau. Kedua orang itu tertawa. Didekatinya pemimpin sekelompok orang yang MM buru kitab itu sambil berkata, Ternyata kau tetap dumu. Pemimpin dari orang-orang yang MM buru kitab itu menyahut, Aku sudah berusaha cukup jauh. Tutup mulutmu, bentak salah seorang di antara kedua. Orang yang baru datang, kau tidak usah berbicara apa-apa. Aku sudah tahu kau terluka dan sama sekali tidak berdaya. Orang-orangmu ada sudah hampir mati atau bahkan sudah mati. Pemimpin dari sekelompok orang yang MM buru kitab itu terdiam. Ia M memang tidak MM punya keberanian untuk menentang kedua orang yang dianggapnya berilmu sangat tinggi itu. Sementara itu, salah seorang dari kedua orang yang datang KM Udian itu berkata, Nah, sekarang serahkan kitab itu kepadaku. Kau tidak akan dapat menghancurkannya. Kitab itu adalah lambang kelangsungan sebuah perguruan. Bukankah kau sudah mendengarnya? Mahisa Murti mengangguk-angguk. Tetapi katanya, kau tentu tahu arti dari kitab ini. Kematian. Nah, apakah kau ingin MM pertahankannya? Tetapi orang itu tertawa. Katanya, kau dapat berkata apapun juga. Tetapi, serahkan kitab itu kepadaku. Jika kitab itu kami serahkan bertanya Mahisa Murti. Orang itu tidak menjawab. Tetapi, keduanya justru tertawa bersama-sama. Semakin keras. Mahisa Murti lah ye yang kemudian berkata, Nah, aku tahu maksud kalian. Akhirnya akan sama saja. Kau akan MM bunuh kami jika kitab ini sudah aku serahkan. Karena itu, biarlah kita balik saja. Bunuh aku dulu jika kalian MMPU. Baru kitab ini akan sampai ke tanganmu. Kedua orang itu masih tertawa. Seorang di antara mereka berkata, Ternyata kalian M emang sudah gila. Kalian merasa bahwa kalian telah berhasil M. Mengalahkan tikus-tikus ini akan dapat mengalahkan kami berdua. Sayang anak muda. Kau agaknya salah melihat lawan. Sementara itu yang lain berkata, Sudahlah. Kau M emang tidak M M punya pilihan lain. Kau akan mati dan kitab itu akan sampai ke tangan kami. Nah, agaknya yang terakhir itulah yang lebih singkat. Marilah. Kami akan melayani tantangan kalian. Karena kalian hanya berdua, Maka kami pun turun berdua. Karena jawab Mahisa Murti. Kedua orang itu tertawa pula. Katanya, jangan menyiksa diri. Marilah. Kalian akan dapat maju bertiga. Tidak perlu. Kami sudah M M pelajari isi kitab itu. Sehingga kami sudah M M miliki ilmu yang tinggi. Tiba-tiba saja Mahisa Pukat menyaut. Kedua orang itu masih saja tertawa. Seorang di antara mereka berkata, Ternyata Kak senang bergurau anak muda. Tetapi kami tahu, Bahwa untuk M M pelajari kitab itu diperlukan waktu. Mahisa Pukat tiba-tiba saja juga tertawa. Katanya, aku M emang berbohong. Kami bertiga hanya melihat sepintas. Tetapi, ternyata ilmu kami sudah lebih tinggi dari isi kitab itu, Sehingga kami tidak memerlukannya lagi. Kalian merasa bahwa ilmu kalian lebih tinggi dari isi kitab itu bertanya salah seorang di antara kedua orang itu. Bahkan keduanya tertawa semakin keras. Orang itu pun kemudian melanjutkan, Dengan mengalahkan cucurut-cucurut itu kau merasa bahwa ilmumu sudah lebih tinggi dari isi kitab itu. Tentu. Apakah kalian ingin M E Y akinkan? Nah, sampai tataran keberapa kalian M M pelajari ilmu yang sejalan dengan isi kitab itu? Ketiga atau keempat bertanya Mahisa Pukat. Tetapi kedua orang itu tidak M menanggapinya. Bahkan salah seorang di antara mereka berkata, Sudahlah. Jika kalian M memang ingin mati marilah. Aku antarkan kalian ke neraka. Mahisa Murti mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia berkata, Jadi kalian ingin M M bunuh kami, Sementara kami telah M M bebaskan kawan-kawanmu. Salahmu sendiri geram salah seorang dari kedua orang itu. Kami tidak mau M M bunuh mereka, karena mereka justru ingin M M bunuh diri, Berkata Mahisa Murti, Tetapi sekarang, kalian justru ingin M M manfaatkan keadaan yang serupa. Seandainya kami ingin M M bunuh diri, Kalian tidak berkeberatan melakukannya? Tentu tidak. Kami M emang suka menolong orang lain. Jawab salah seorang dari kedua orang itu. Jika kalian M emang senang menolong orang lain, Bagaimana jika kami ingin pergi saja tetapi dengan M M bawah kitab itu bertanya Mahisa Murti. Terlambat. Pintu sudah tertutup. Sementara kau masih ada di dalam, Jawab orang itu, Tetapi sudahlah. Jangan berbicara saja. Aku tahukah sengaja mengulur waktu kematianmu. Sekarang, bersiap-siaplah untuk M M ati. Marilah, kalian bertiga maju atau kalian ingin M M ngambil jalan pintas dengan menundukkan kepala dan M M biarkan kami menebasnya. Tetapi Mahisa Murti tertawa. Katanya, satu permainan yang menyenangkan. Bagaimana jika kau saja yang menunduk dan M M biarkan aku M memukuli kepalamu sampai kau mati? Orang itu terkejut mendengar jawaban dan sikap Mahisa Murti. Bahkan kemudian Mahisa Pukat Yeang juga tertawa berkata, Kau ingin mati atau tidak? Jika tidak, kau harus bersikap baik seperti kawan-kawanmu Yeang terdahulu. Tetapi jika kau mau mati, berbuatlah kasar sehingga kami marah dan M M bunuh kalian. Kedua orang itu tidak dapat lagi menahan diri. Karena itu, maka seorang di antara mereka mengeram, bunuh mereka dengan kere Yeang paling menyakitkan. Kedua orang itu pun melangkah untuk berpencar. Namun Mahisa Pukat masih sempat berkata, bunuhlah mereka hingga setengah mati saja, supaya mereka dapat menikmati hari-hari kematian mereka. Baru kemudian jika mati itu datang sendiri, bukan salah kami. Cukup, teriak salah seorang di antara kedua orang itu, kami sudah muak mendengar kata-kata kalian. Mahisa Murti tertawa semakin keras. Katanya, jangan marah. Kau akan mengalami kesulitan jika kau bertempur sambil marah. Orang itu tidak M menahan dirinya lagi. Dengan tangkasnya ia segera meloncat menierang Mahisa Murti. Mahisa Murti meloncat mundur. Namun, ia sudah bersiap sepenuhnya. Namun, karena lawannya masih belum merasa perlu untuk M M pergunakan senjata, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun tidak M M pergunakan senjata pula. Mereka bertempur atas dasar kemampuan mereka tanpa mengandalkan kelebihan senjata-senjata mereka. Namun, salah seorang dari kedua orang itu masih sempat berteriak, bertempurlah bertiga. Tetapi Mahisa Murti M menjawab, tidak. Adikku masih terlalu letih. Ia baru saja M M bunuh tujuh orang di dekat pasar. Ia telah bertempur seorang diri melawan sekelompok orang yang ingin M M bunuhnya. Pasar yang mana bertanya orang itu? Aku tidak tahu. Di sini kami menjadi bingung. Tetapi pokoknya dekat pasar. Lawan Mahisa Murti itu justru meloncat menjauh. Katanya sambil tertawa, kau selalu berbohong untuk menutupi kekuranganmu. Kami tahu perjalanan yang baru saja kalian tempuh. Tidak ada perkelahian kecuali kalian melawan tikus-tikus kecil ini. Terserah kepadamu. Kau dapat ingkar atau dapat M M M tarbalikan kenyataan. Tetapi, jika kau ingin terjun lepaskanlah segala M impimu tentang kitab itu, karena kau akan mati. Orang itu tidak menjawab. Dengan serta M Merta Ia pun telah M N I Rang kembali Mahisa Murti Ye Ang menempatkan diri untuk melawannya, sementara Ye Ang lain masih saja bertempur melawan Mahisa Pukat dengan garangnya. Dengan kekuatannya Ye Ang sangat besar, lawan Mahisa Pukat itu berusaha untuk meremukan tulang-tulang Mahisa Pukat. Karena itu, maka orang itu hampir tidak pernah menghindari serangan-serangan lawannya. Tubuhnya yang besar, tinggi dan keekar itu merupakan jaminan bahwa orang itu tentu orang yang berilmu tinggi dan M M miliki kekuatan yang sangat besar. Namun demikian Mahisa Pukat sama sekali tidak gentar. Meskipun setiap serangannya M M bentur kekuatan lawannya, Mahisa Pukat sendiri M memang belum mengerahkan ilmunya. Ia masih M M pergunakan K M M puan tenaga cadangannya yang M memang sangat besar. Lawannya pun menjadi haran. Ia merasa bahwa kekuatannya tidak akan dapat diimbangi oleh siapapun juga. Ia berharap bahwa dengan satu pukulan anak muda itu akan jatuh terjerembab dan dengan kakinya ia akan dapat M M buat anak muda itu kehilangan kemampuan melawan karena tulang punggungnya patah. Seandainya ia masih akan tertolong, tetapi untuk selanjutnya ia tidak akan mengganggu lagi. Namun K M Udian katanya di dalam hati, tidak akan pernah ada orang yang dapat lolos dari tanganku. Juga orang itu. Ia akan mati dan terkapar di tanggul parit. Tetapi, ketika mereka bertempur semakin sengit, ternyata bahwa orang itu tidak segera mampu menguasai Mahisa Pukat. Bahkan dalam benturan-benturan berikutnya, orang itu merasa semakin sulit. Demikian pula lawan Mahisa Murti. Dalam keseluruhan maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukatlah yang justru semakin M mendesak lawannya. Kedua orang itu M memang merasa heran. Kedua orang lawan mereka itu masih muda. Namun, keduanya ternyata M M miliki kemampuan dan ilmu yang tinggi. Karena itu, maka kedua orang yang merasa diri mereka tidak terkalahkan itu telah M M rambah ketataran ilmu yang lebih tinggi. Mereka mulai menunjukkan kemampuan mereka di atas kemampuan wajar seseorang. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mulai merasakan perbedaan pada tingkat kemampuan ilmu lawannya. Rasa-rasanya lawan mereka itu mampu bergerak lebih cepat, sehingga sekali-sekali Mahisa Murti dan Mahisa Pukat hampir tersentuh serangan mereka. Mahisa Semu yang ada di luar Arna M M perhatikan pertempuran itu dengan tegang. Mulai-mulai ia masih mampu menilai K M M puan masing-masing. Mahisa Semu masih mampu melihat unsur-unsur gerak pada ilmu yang dipergunakan oleh kedua belah pihak. Namun kemudian tata gerak mereka pun menjadi semakin cepat dan tubuh-tubuh mereka pun menjadi seakan-akan semakin ringan. Dalam pertempuran selanjutnya, maka Mahisa Murti pun harus mengerahkan tenaga dan kemampuannya untuk mengimbangi tata gerak lawannya. Sementara itu Mahisa Murti masih harus menjajagi pula kekuatan lawannya. Jika lawannya mulai M rambah ke ilmu-nya, yang dapat M M buat kekuatannya berlipat ganda, maka Mahisa Murti harus M M perhitungkan sebaik-baik ni. Di lingkaran pertempuran yang lain, Mahisa Pukat pun harus mengerahkan kemampuannya. Lawannya juga mampu bergerak lebih cepat. Semakin lama semakin cepat. Dengan demikian maka pertempuran antara Mahisa Pukat dengan lawannya itu berlangsung semakin sengit. Keduanya telah meningkatkan ilmu mereka, sehingga kaki mereka pun seakan-akan tidak lagi menyentuh tanah. Namun dalam pada itu, Mahisa Pukat yang memiliki landasan berbagai ilmu di dalam dirinya itu, telah berusaha untuk tidak berada pada tataran di bawah tataran ilmu lawannya. Karena itu, betapa cepatnya lawannya bergerak, Mahisa Pukat selalu mampu mengimbanginya. Bahkan sekali-sekali dengan mengejutkan lawannya, Mahisa Pukat M ini erang dengan kekuatan yang sangat besar, dari arah yang tidak terduga. Tetapi, lawannya ternyata tidak mudah untuk dapat ditundukannya. Setiap kali Mahisa Pukat M asih saja gagal menyentuh tubuh lawannya itu. Namun, lawannya pun tidak sempat pula mengenainya betapapun ia mengerahkan kemampuannya. Dengan demikian, maka keduanya telah bertempur dengan sangat cepat dan dengan kekuatan ia sangat besar. Mereka berloncatan menyambar niambar. Tangan M mereka bergerak-gerak melontarkan serangan yang keras. Kaki mereka pun sekali-sekali terayun menyambar ke arah tubuh lawannya. Tetapi, mereka masing-masing tidak segera berhasil mengenai sasarannya. Mahisa semua menjadi semakin berdebar-debar. Ia merasa dirinya masih jauh ketinggalan sehingga ia tidak dapat mengerti apa yang sedang terjadi. Meskipun sekali-sekali ia menjadi CMAS dan bahkan ngeri melihat pertempuran itu, namun ia memang tidak dapat berbuat apa-apa. Di arna pertempuran Iye Ang lain, ternyata lawan Mahisa Murti lebih cepat kehilangan kesabaran. Karena Mahisa Murti tidak segera dapat dikalahkannya, maka orang itu benar-benar sudah tidak MM buang-buang waktu lagi. Ia tidak saja meningkatkan kekuatan dan kecepatan geraknya, tetapi orang itu benar-benar telah MM asuki ilmunya yang garang. Ketika ia terdesak oleh serangan Mahisa Murti Iye Ang. Datang beruntun, Iye Ang hampir saja dapat MM ngenainya, maka orang itu telah meloncat menjauh. Ia MM merlukan waktu sekejap untuk MM usatkan nalar bu dinia, MM bangunkan ilmunya yang dirasyat. Mahisa Murti yang siap MM burunya, justru tertegun. Ia tidak ingin MM bentur kekuatan di luar kemampuannya jika lawannya telah MM pergunakan ilmu yang tinggi. Sejenak Mahisa Murti melihat lawannya itu mengatupkan telapak tangannya. Kemudian M menggosok-nggosokannya. Ketajaman pengelihatan Mahisa Murti M menangkap seakan-akan tangan itu telah MM bara, sehingga tangan itu tentu akan dapat MM ancarkan panas yang tinggi. Apakah hanya telapak tangannya atau seluruh tubuhnya bertanya Mahisa Murti di dalam hatinya? Namun Mahisa Murti M memang ingin M mencobanya. Beberapa saat kemudian, orang itu telah menierang pula dengan garangnya. Dengan telapak tangannya ia berusaha mengenai tubuh Mahisa Murti. Bahkan di saat-saat Mahisa Murti M menierang pun orang itu selalu berusaha untuk menangkis dengan telapak tangannya. Tetapi, akhirnya Mahisa Murti dapat mengetahui bahwa yang MM bara hanyalah pada telapak tangannya. Pada bagian tubuhnya yang lain sama sekali tidak terpancarkan udara panas. Sehingga karena itu, maka ia harus menjaga agar tubuhnya tidak tersentuh telapak tangan itu. Namun, lawannya itu ternyata semakin lama semakin berbahaya bagi Mahisa Murti, karena seakan-akan ia mampu bergerak semakin cepat, sehingga Mahisa Murti menjadi semakin sulit menghindari serangan-serangannya. Karena itu, maka Mahisa Murti pun tidak dapat MM biarkan dirinya menjadi korban kegarangan orang itu. Ilmu yang dipilihnya untuk melawan ilmu lawannya itu adalah ilmunya yang disadap Nia dari ayahnya. Tetapi, karena Mahisa Murti MENya dari kedasyatan ilmu itu, MAKYAT tidak berniat untuk MM pergunakan dalam tataran tertinggi. Demikianlah, maka dalam pertempuran selanjutnya Mahisa Murti yang selalu menghindari sentuhan tangan lawannya, suatu saat telah M meloncat untuk mengambil jarak. Dalam saat ia angsingkat, ia telah berusaha untuk MM persiapkan ilmunya. Ketika lawannya itu menierang, maka Mahisa Murti telah meloncat sambil mengayunkan tangannya. Namun, sebenarnya lah bahwa Mahisa Murti MEN rasa ragu-ragu untuk MM bentur lawannya dengan ilmu yang diwarisinya dari ayahnya, meskipun hanya dengan MM pergunakan sebagian dari tangannya. Ternyata keragu-raguannya itu telah MM nimbulkan kesulitan pada dirinya. Karena keragu-raguan itu telah mengekangnya di saat ia benar-benar telah siap mengayunkan tangannya sambil meloncat. Karena keragu-raguan itu, maka lawannya yang sedang menyerangnya itu sempat menggeliat. Dengan demikian, maka ia telah terlepas dari garis serangan Mahisa Murti. Sementara itu Ketika Mahisa Murti menyadari kesalahannya, orang itu justru telah ME nyerangnya dari sisi lain. Demikian cepatnya, sehingga Mahisa Murti tidak sempat mengelak. Dengan demikian, maka Mahisa Murti pun telah menangkis serangan yang datang dengan tiba-tiba itu dengan lengannya. Satu benturan keras TLA terjadi. Lawan Mahisa Murti itu bergetar. Beberapa langkah ia surut. Sesaat ia memang terhuyung karena kehilangan keseimbangan. Tetapi, ternyata bahwa ia mampu MM perbaiki keadaannya, sehingga ia tidak jatuh terlentang. Namun dalam pada itu, sentuhan telapak tangan yang MM barah itu telah ME ngenai lengan Mahisa Murti. Panasnya justru melebih barah sehingga kulit Mahisa Murti telah terkelupas karenanya. Betapa perasaan pedih telah menggigit tangannya itu. Tetapi, gigitan pedih di lengannya yang terkelupas itu ternyata telah membuat Mahisa Murti M menjadi sangat marah. Dengan meningkatkan tenaga cadangannya Mahisa Murti telah meningkatkan puladera tahan tubuhnya untuk mengatasi rasa sakit. Tetapi, perasaan sakit pada kulitnya yang terkelupas itu ternyata masih saja terasa meniangat. Karena itulah, maka keragu-raguannya itu pun telah leniap sama sekali. Apalagi ketika ia melihat lawannya itu telah bersiap lagi. Nampaknya lawannya benar-benar ingin MM binasakannya. Tetapi, Mahisa Murti yang kesakitan itu tidak ingin mengalaminya lagi. Karena itu, maka ia pun telah MM persiapkan diri sebaik-baik nih. Ia harus MM balas tanpa dapat dilukai lagi. Mahisa Murti yang telah bersiap itu MM telah menunggu serangan lawannya. Orang itu telah meloncat dan mengayunkan kedua tangannya mengarah ke leher Mahisa Murti. Rasa-rasa Nia dengan tangan yang MM bera itu, lawan Mahisa Murti itu akan mencekiknya sampai mati. Menghentikan pernafasannya dan sekaligus MM bakar leher itu. Kemarahan Mahisa Murti serta bayangan kematian yang mengerikan itu, telah MM dorong Mahisa Murti untuk melepaskan ilmunya tanpa ragu-ragu meskipun tidak dengan sepenuh tenaga. Ketika tangan itu menyambarnya, maka dengan tangkasnya Mahisa Murti telah MM rendah sambil bergeser ke samping, sehingga tangan yang rasa-rasanya telah yakin akan menggapai kemenangan itu, sama sekali tidak menentuhnya. Lawannya itu MM menggeliat sambil yang menggapai tubuhnya yang manapun yang dapat disentuhnya. Namun Mahisa Murti telah MM perhitungkan jarak itu. Tetapi, ia tidak MM biarkan lawannya itu terlepas dari tangannya. Karena itu, demikian kedua kaki lawannya itu menginjak tanah, maka Mahisa Murti telah meloncat menyerangnya dengan kemarahan yang MM bakar jantung. Namun, ilmu Yeang dipersiapkan MM bukan MM memuat seluruh kekuatan Yeang ada. Karena itu, maka yang terlontar pun hanyalah sebagian saja dari bobot ilmunya itu. Namun, yang tidak sepenuhnya itu ternyata tidak terduga sama sekali oleh lawannya. Ketika Mahisa Murti meluncur dengan ilmunya, maka lawannya itu pun berusaha untuk menangkis serangan itu dengan telapak tangannya. Namun ternyata ia terlebat. Demikian tangannya bergerak, serangan Mahisa Murti telah MN impanya. Demikian kerasnya, sehingga rasa-rasanya tubuh orang itu bagaikan tertimpa gunung. Orang itu telah terpelanting bukan hanya satu dua langkah. Tetapi, beberapa langkah lebih jauh. Bahkan untuk selanjutnya, orang itu tidak bangkit sama sekali. Mahisa Murti kemudian berdiri termangu-mangu em memandang lawannya yang terbaring diam. Perlahan-lahannya melangkah mendekatinya. Namun selangkah dari tubuh yang terkapar itu ia berhenti. Ternyata menurut penglihatannya orang itu telah kehilangan segala kemungkinan untuk diselamatkan. Agaknya Mahisa Murti benar-benar telah MN ngenainya di tempat yang paling gawat. Di luar sadarnya, kemarahan Mahisa Murti telah berpengaruh kepada ilmunya. Karena itu, meskipun tidak dikehendakinya, namun pukulan Mahisa Murti itu telah mematahkan tulang punggung dan beberapa tulang iga yang berpatahan pula. Memang ada peniesalan di hati Mahisa Murti. Tetapi, ia tidak MN punyai pilihan lain. Apalagi di saat ia benar-benar sedang marah. Sementara itu, di tempat lain, Mahisa Pukat masih bertempur. Ternyata kedua belah pihak telah MN pergunakan senjata mereka. Pedang. Namun, pedang Mahisa Pukat MN memang tidak sebaik pedang lawannya. Pedang Mahisa Pukat terbuat dari baja, tetapi tidak mengalami peniempurnaan seperti pedang lawan Mahisa Pukat itu yang buatannya MN memang M irip dengan sebuah keris yang besar. Lawan Mahisa Pukat itu nampaknya terlalu percaya kepada senjatanya. Itulah sebab Nia maka ia telah MN irang Mahisa Pukat dengan garangnya. Senjatanya terayun Aieun mengerikan. Sekali-sekali senjata itu yang mematuh ke arah dada. Apalagi ketika dilihatnya senjata Mahisa Pukat yang tidak lebih dari sebilah pedang buatan pandai besi di pasar-pasar. Tetapi, orang itu lupa menilai KMM Puan Mahisa Pukat. Itu sejenak KM Udian maka pertempuran itu menjadi semakin sengit. Lawan Mahisa Pukat itu juga melihat bahwa kawannya yang seorang itu sudah dapat dikalahkan. Namun, ketika hal itu disinggung oleh Mahisa Pukat, orang itu justru MN bentak, aku tidak peduli dengan orang yang bodoh itu sehingga ia telah terbunuh sendiri. Sebaiknya kau menyerah berkata Mahisa Pukat. Nilai kitab itu sama dengan nilai nyawaku geram orang itu. Mahisa Pukat M menjadi marah. Apalagi ketika ujung pedang itu hampir saja menyentuh tubuhnya. Demikianlah, maka kedua orang itu bertempur semakin sengit. Dalam keadaan yang mulai terdesak, maka lawan Mahisa Pukat itu telah mengerahkan segenap kemampuannya. Bahkan ia pun telah mengerahkan ilam unyap pula. Mahisa Pukat termangu-mangu ketika ia melihat pedang lawannya itu MN jadi MRA M M bara. Sementara itu, udara panas pun seakan-akan telah disebarkan di sekeliling pedang itu. Karena itulah, maka rasa-rasanya Mahisa Pukat itu telah dihemis oleh panas Yeang semakin lama semakin terasa. Mahisa Murti Yeang telah MNI lesaikan lawannya serta Mahisa Semu mulai menjadi cemas melihat Mahisa Pukat yang selangkah demi selangkah bergeser surut. Apa Yeang terjadi bertanya Mahisa Semu? Mahisa Murti tidak segera menjawab. Namun, ia pun telah melangkah semakin lama semakin dekat. Beberapa langkah dari arna itu, maka ia melihat. Pertanda, betapa Mahisa Pukat itu merasa dirinya terpanggang di atas api. Keringatnya MN ngalir dengan deras Nia, sementara kulitnya bagaikan menjadi kering. Mahisa Murti MN menjadi cemas. Karena itu, maka ia pun justru menjadi semakin mendekat. Lawan Mahisa Pukat itu tiba-tiba saja telah berteriak. Ayo! Jika kau ingin bertempur berpasangan, aku tidak berkeberatan. Majulah kalian bertiga. Orang itu mulai menggerakkan senjatanya. Sebenarnya lah bahwa terasa udara panas telah M menghembis ke arah Mahisa Murti. Karena itulah maka ia sadari kesulitan yang dialami oleh Mahisa Pukat. Dalam pada itu kemarahan Mahisa Pukat telah M menjadi semakin em-em bakar jantungnya. Lebih panas dari udara yang dipancarkan di seputar ujung pedang lawannya itu. Karena itu, maka Mahisa Pukat tidak em-em punyai pilihan lain. Ketika udara panas itu em-em burunya kemanapun ia beranjak, maka ia mulai menjadi muat. Kau telah em-em mancing kematianmu sendiri, geram Mahisa Pukat, tetapi mudah em-em udahan ilmumu cukup tinggi untuk menghindari kematian itu. Sesaat kemudian, maka Mahisa Pukat pun telah meloncat em-em ngambil jarak. Ia tidak lagi em-em megang senjatanya di tangannya. Karena pedangnya em-emang pedang kebanyakan, maka diletakannya saja pedangnya itu di tanah. Lawannya termangu em-mangu sejenak. Ia em melihat Mahisa Pukat bersiap. Namun, segala sesuatunya telah terlambat. Mahisa Pukat telah siap melepaskan ilmu pamungkasnya. Ilmu yang dapat dipergunakan untuk melontarkan kekuatan yang dahsyat dari dalam dirinya serta menyadap kekuatan dari alas di sekitarnya. Ketika lawannya dengan pedangnya itu meloncat, menyerang, maka Mahisa Pukat telah mengangkat tangannya dengan telapak tangan menghadap ke arah lawannya yang telah mengacukan pedangnya yang mampu melepaskan udara panas itu. Demikianlah, maka dari telapak tangan Mahisa Pukat itu seakan-akan telah em-emancar cahaya yang berkilat em meluncur dengan kecepatan ie-ang sangat tinggi, menyambar dada lawannya itu. Yang terdengar adalah jerit kesakitan. Tubuh orang itu telah terlempar dan jatuh terbanting di tanah beberapa langkah dari tempatnya berdiri. Sejenak suasana em menjadi tegang. Namun, orang itu telah terbaring diam tanpa bergerak sama sekali. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Mahisa Semu. Justru em menjadi berdebar-debar. Ternyata bahwa kakak angkatnya itu em memang em memiliki ilmu ie-ang sangat tinggi. Agaknya ie-ang dikatakan bukan sekedar kebohongan atau sekedar menakuti-nakuti lawan, bahwa ilmunya telah setingkat dengan isi kitab itu, sehingga ia em memang tidak em memerlukan kitab itu sama sekali. Demikianlah maka kedua orang itu telah terbunuh. Keduanya mati oleh ilmu yang em memang sangat sulit untuk dilawan. Dalam pada itu, orang-orang ie-ang datang terdahulu em memang menjadi sangat berdebar-debar. Kemarahan anak-anak muda itu akan dapat diarahkan kepada em mereka sepeninggal kedua orang yang ingin merampas kitab itu pula. Sejenak anak-anak muda itu termangu em mangu. Namun, Mahisa Murtilah ye-ang kemudian mendekati Mahisa Pukati yang tertegun melihat sasarannya. Aku telah em-em bunuhnya berkata Mahisa Pukat. Apa boleh buat, desis Mahisa Murti, aku pun telah melakukan hal yang sama. Mahisa Semu termangu em mangu pula. Ia melihat kedua. Saudara angkatnya itu meniesal atas pembunuhan yang mereka lakukan. Bagi Mahisa Semu, em-em bunuh dalam pertempuran seperti itu adalah wajar. Pada saat-saat jiwanya diliputi oleh ketakutan dan kecemasan, rasa-rasanya setiap orang yang em-enang merasa berhak em-em bunuh yang kalah. Menurut pengelihatannya, maka yang menang selalu mendapat kesempatan untuk berbuat apa saja. Tetapi, ternyata ada perasaan lain pada kedua saudara angkatnya itu. Membunuh bukanlah sesuatu yang dapat menyenangkan mereka. Bahkan em-reka menyesal karena mereka telah em-em bunuh, meskipun yang dibunuh itu orang-orang ye-ang hendak em-em bunuh mereka. Namun dalam pada itu, Mahisa Semu sama sekali tidak mengatakan sesuatu. Sementara itu, sejenak kemudian Mahisa Murti telah berpaling kepada orang-orang yang em-em buruh kitab itu, yang datang lebih dahulu dari kedua orang yang terbunuh itu. Bahkan Mahisa Murti pun telah melangkah maju perlahan-lahan mendekati mereka. Orang-orang itu menjadi tegang. Mereka sebenarnya tidak takut mati. Namun melihat sikap Mahisa Murti, rasa-rasanya jantung mereka berdegup semakin keras. Namun, mereka justru menjadi heran ketika mereka mendengar Mahisa Murti itu berkata, Kisana, kalian adalah kawan-kawan kedua orang itu. Meskipun nampaknya hubungan kalian tidak begitu akrab, namun kalian telah mengenal mereka. Karena itu, maka kami serahkan sosok tubuh em-reka kepada kalian. Apakah kalian akan menguburkannya atau tidak? Sementara itu kami akan meneruskan perjalanan kami, menjelajahi hutan dan ngarai, Mahisa Murti berhenti sejenak, lalu katanya, tetapi ingat. Jangan sekali-sekali berusaha em-reka menemukan kitab itu. Apalagi berusaha merampas kaitap itu dari tanganku. Penulis kaitap itu pun tidak akan dapat mengalahkan aku. Seandainya ia mampu melakukannya, tetapi orang itu tidak akan dapat mengalahkan guruku. Siapapun yang berani em menentang aku, harus bersiap-siap menentang seluruh perguruanku. Kau dengar? Orang-orang itu em mengangguk dalam-dalam. Sementara itu pemimpinnya berkata, Kami mengerti. Kami sekarang percaya bahwa isi kitab itu bukan segala-galanya. Kalian yang em-em pergunakan ilmu dari jalur lain, ternyata em-em miliki tataran yang sangat tinggi. Seandainya jika bukan kalian sendiri, maka guru kalian tentu akan dapat mengalahkan orang yang menulis kitab itu. Puncak dari jalur ilmu yang tertulis di kitab itu tidak akan dapat disejajarkan dengan puncak ilmu pada jalur perguruan kalian. Nah, jika demikian maka kalian tentu tidak akan heran jika kami akan em-em binasakan kitab itu. Kitab yang tidak banyak berarti, tetapi sudah banyak em merenggut jiwa. Dengan demikian maka kitab itu merupakan pertanda yang tidak baik. Orang-orang itu tidak menjawab. Mereka em memang tidak lagi dapat mencegah atau berbuat apapun tentang kitab itu. Karena itu maka pemimpinnya berkata, segala sesuatunya terserah kepada Kisanak. Baiklah. Sekarang lakukan sesuatu atas kedua orang itu. Kami akan em melanjutkan perjalanan. Kami berpisah dan selanjutnya tidak akan bertemu lagi. Jika kita bertemu lagi, mungkin kami sudah berubah pendirian dan menganggap bahwa sudah sepantasnya kalian dibunuh berkata Mah Isamurti. Orang-orang itu masih berdiam diri. Meskipun mereka tidak takut menghadapi KM Atian, namun terasa tengkuk mereka meremang. Mereka pun menyadari, bahwa anak-anak muda itu tidak akan sungguh-sungguh em-engan camem mereka untuk em-en bunuhnya, tetapi yang dikatakan itu adalah ungkapan kesungguhan mereka untuk tidak mau bertemu lagi. Demikianlah, maka ketiga orang anak muda itu pun kemudian telah meninggalkan orang-orang yang termangu. Mangu itu. Sambil em-engani ketiga orang anak muda yang berjalan semakin jauh itu, pemimpinnya berdesis, mereka adalah orang-orang yang aneh. Ternyata mereka tidak mendapat kepuasan dengan em-en bunuh. Jarang kita bertemu dengan orang-orang seperti mereka, apalagi yang em-en miliki ilmu yang tinggi. Seorang di antara mereka em-en nyahud, mereka tentu murid-murid dari perguruan putih. Mereka menyadap bagi satu kepentingan yang luas. Pemimpinnya itu mengangguk-angguk. Mereka pun kemudian segera teringat kepada kedua orang yang terbunuh. Kuburkan mereka, berkata pemimpinnya, aku akan merawat kawan-kawan kita yang terluka. Orang-orang yang masih mempunyai kekuatan untuk melakukan pekerjaan itu pun segera melakukannya. Mereka tidak merasa perlu mencari kuburan. Tetapi, mereka telah em-en bawa dua sosok em-ayat itu ke sebuah gumuk kecil yang berada di bulak itu. Dengan alat apa saja yang ada, maka mereka telah menggali batu-batu padas yang keras. Kemudian em-em baringkan kedua orang itu serta em-enimbuninya. Karena lubang kubur itu terlalu dangkal, maka mereka telah menimbuninya pula dengan bebatuan, agar kubur itu tidak digali oleh binatang liar. Sementara itu Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu telah em-eninggalkan tempat itu semakin jauh. Namun dengan demikian mereka menyadari, bahwa kitab yang dibawanya itu em menjadi rebutan dari sekelompok murid di satu perguruan. Meskipun kitab itu tidak terlalu mengagumkan, tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat harus mengakui, bahwa ada beberapa hal yang barangkali akan dapat sangat berarti bagi mereka jika mereka sempat em-em pelajarinya. Demikianlah dalam perjalanan selanjutnya, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berusaha em-engenali isi kitab itu lebih banyak lagi. Sementara itu, maka keduanya pun tidak melupakan kesediaan mereka untuk menempa Mahisa Semu. Kau ikuti dahulu jalur perguruanku, berkata Mahisa Murti, kelak, jika kau sudah mampu em-em milahkan unsur-unsur yang ada di dalam ilmu yang satu dengan yang lain, kau dapat em-em pelajari isi kitab itu pula. Mahisa Semu mengangguk-angguk. Ia em-em ngerti maksud kedua saudara angkatnya. Sementara itu, ia pun mengerti bahwa kedua saudara angkatnya itu telah berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk em-em bim-bimnya. Aku dapat em-em mencapai separuh saja dari kemampuan kedua saudara angkatku, aku sudah dapat dengan dada tengah dah kembali kepada ibu dan berkata kepada paman bahwa aku dapat juga menjadi seorang laki-laki, berkata Mahisa Semu kepada diri sendiri. Tetapi K.M. Udian katanya, tetapi aku tidak akan tinggal bersama mereka. Aku akan mengikut saja kemana kedua orang saudara angkatku ini pergi. Rasa-rasanya keduanya lah yang telah berhasil melahirkan aku K.M. Bali setelah em-em nguburkan kera hidupku yang lama. Dalam pada itu, dengan ancar-ancar dan arah puncak-puncak gunung dan pengenalan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sebagai pengembara dan lebih dari itu, sebagai petugas sandi dari kediri, maka mereka segera tahu arah manakah yang harus mereka tempuh. Betapapun jauhnya, namun mereka tidak akan takut tersesat. Sementara itu, em-mereka bertiga dapat saja tidur di em-manapun juga. Hanya jika langit nampak sangat gelap oleh awan yang basah, maka ketiga anak muda itu berusaha untuk dapat bermalam di banjar-banjar padukuhan. Namun, mereka juga dapat bermalam di gubuk-gubat kecil di sawah. Meskipun kadang-kadang em-ereka juga berdebar-debar melihat dan mendengar guntur yang meledak di langit. Tidak ada ilmu yang dapat melawan petir dan guntur di langit berkata Mahisa Murti. Hampir di luar sadarnya Mahisa Semu berkata, alangkah dahsyatnya jika kita dapat menciptakan ilmu yang mampu menyerap inti kekuatan guntur dan petir. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tertawa. Dengan nada tinggi Mahisa Murti berkata, seandainya ada seseorang yang dapat meniarap dan kemudian melontarkan kekuatan petir, maka agaknya sulit dibayangkan bahwa orang itu tidak akan menjadi congkak, dan bahkan barangkali akan lupa sangkan paraning dumadi. Meskipun kuasa yang tertinggi akan dengan mudah dapat em memadamkan kemampuan itu dalam waktu sekejap, namun jika orang itu dapat em-em pergunakan kesempatan sebelum kemampuan itu padam, em-a-ka dunia ini akan rusak karenanya. Mahisa Semu pun em-em ngangguk-angguk. Katanya, kemungkinan itulah yang dapat terjadi. Jarang sekali orang yang em-em miliki kelebihan sempet em-em pergunakan kelebihannya untuk kepentingan iya yang baik dan bermanfaat bagi sesama. Apalagi em-em punya arti bagi hubungan em mereka dengan yang maha agung. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat em-em ngangguk-angguk. Sikap itu ternyata em-em punya arti tersendiri bagi kedua orang anak muda itu. Bagi mereka, ternyata Mahisa Semu telah em-em miliki pembawaan sifat yang baik, sehingga mereka tinggal em-em hupuknya. Dengan demikian maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Sem sekali tidak ragu-ragu lagi. Tetapi di samping em-em hupuk ilmu Mahisa Semu, mereka pun berkewajiban em-em hupuk sikapnya yang baik itu. Karena bagaimanapun juga, sikap seseorang menghadapi gejolak kehidupan ini akan mungkin dapat berubah. Sebagaimana sebelumnya, em-em ak dalam perjalanan itu, Mahisa Semu masih terus berlatih. Kadang-kadang em mereka dengan sengaja em-em milih jalan yang berat, yang terjal dan rumit. Kadang-kadang mereka harus berlari-lari naik ke punggung bukit. Dengan demikian maka mereka telah melatih dea tahan tubuh mereka. Di saat-saat tertentu mereka pun telah melatih jalan pernafasan em mereka. Bukan saja bagi kepentingan jalur pernafasan serta irama pernafasan itu sendiri, tetapi dalam hubungannya dengan peredaran darah serta getar jantung di dada mereka. Dengan demikian maka peningkatan kemampuan Mahisa Semu itu pun berlangsung dan berkelanjutan di setiap hari. Selapis demi selapis. Meskipun tidak terlalu cepat, tetapi em meyakinkan. Sementara itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih juga meniempatkan diri em-em pelajari ilmu yang tertulis di dalam kitab itu. Menurut pendapat kedua anak muda itu, sebenarnya tidak ada tanda-tanda bahwa ilmu yang tertulis di kitab itu cenderungnya mendorong untuk melakukan kekasaran dan apalagi penindasan. Terlebih-lebih lagi jika orang-orang yang mengikuti jalur ilmu sebagaimana tertulis dalam kitab itu sempat em-em pelajari bagian kelima yang merupakan bagian terakhir. Sejak semula aku sudah berpendapat bahwa seharusnya sejak bagian pertama, orang-orang yang em-em pelajari isi kitab ini harus sudah em-em punyai pijakan sebagaimana tertulis di bagian terakhir berkata Mahisa Murti. Nampaknya akibat dari kesalahan orang yang em-em menulis. Kitab ini, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Orang-orang yang sudah em-em pelajari ilmu sampai kepada tingkat yang sejajar dengan bagian yang kedua, namun tidak disertai landasan sebagaimana tersebut dalam bagian kelima, maka mereka telah tersesat jalan. Mereka lebih dahulu em-em rasa menjadi seorang yang tidak ada tandingnya sehingga em-em rasa paling berkuasa di dalam kehidupan sesama ini, daripada merasa betapa dirinya tidak lebih dari debu yang tidak berarti di hadapan yang maha agung. Mahisa Murti mengangguk-angguka. Namun, ia pun kemudian berkata, nampaknya ia menulis kitab ini, meskipun ia sendiri tidak meninggalkan kehidupan yang tetap terikat pada hubungannya dengan yang maha agung, namun ia bukan seorang yang di setiap saat em-em rasa dirinya dekat dengan yang maha agung itu. Karena itu maka hubungannya dengan yang maha agung tidak terasa terdapat di setiap tarikan nafasnya. Pada bagian terakhir dari kerja besarnya menyelesaikan kitab itu, barulah ia teringat kepada yang maha agung itu. Mahisa Pukat em-em ngangguk-angguk. Karena itu bagi keduanya kitab itu susunannya em-emang kurang baik, sehingga menurut keduanya sebaiknya kitab itu jangan sampai jatuh ke tangan orang lain. Jika Mahisa Murti dan Mahisa Pukat ingin menolong em-em pertahankan jalur perguruan itu, maka em-em mereka harus bersedia menulis isi kitab itu kembali. Sejak pada bagian pertama, maka orang yang em-em pelajari isi kitab itu harus sudah selalu merasa dirinya berada di bawah perlindungan dari yang maha agung, sehingga pendekatan itu terjadi sejak awal sekali. Orang yang em-em pelajari ilmu itu, betapapun em-em mereka semakin tinggi kemampuannya, namun mereka tidak akan dapat terlepas dari hubungan mereka dengan penciptanya. Demikianlah, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat benar-benar bertekad untuk em-em pertahankan kitab itu agar tidak jatuh ke tangan orang lain. Meskipun ia tidak benar-benar ingin em-em binasakan kitab itu, tetapi tidak akan ada orang lain yang akan sempat em-em belaka isinya sebagaimana yang tertulis di dalam kitab itu. Sementara itu, Mahisa Semu pun semakin lama semakin menunjukkan kelebihannya. Ternyata di masa remajanya, anak itu telah menimpan sesuatu yang berharga di dalam dirinya, namun Yeang tidak pernah mendapat kesempatan untuk diungkapkannya. Ternyata ketika kesempatan itu datang, maka segera nampak bahwa kemampuan Yeang tersimpan itu ternyata terlalu besar sehingga dengan cepat dapat dikembangkannya dengan tuntunan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, yang meskipun masih muda, tetapi sudah em-em miliki pengalaman yang luas serta ilmu Yeang sangat tinggi. Di setiap hari, ketiga orang itu selalu berusaha untuk berada di tempat Yeang terasing agar Mahisa Semu Sempet berlatih. Sehingga dengan demikian maka saat-saat peningkatan ilmu itu tetap teratur dan mapan. Di saat-saat seperti itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat selalu dengan sungguh-sungguh em-em berikan persoalan-persoalan baru kepada adik angkatnya itu. Selain unsur-unsur gerak Yeang semakin em-meningkat, juga kemungkinan-kemungkinan Yeang dapat dihadapinya jika ia benar-benar bertemu dengan lawan. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah menunjukkan kepada adik angkatnya itu, berbagai unsur gerak Yeang akan dapat ditemuinya dalam pertempuran. Lawannya tentu tidak akan em-em pergunakan unsur gerak yang sama sebagaimana dilakukannya, sehingga kadang-kadang yang terjadi di em-edan adalah sesuatu yang tidak diduga sebelumnya. Karena itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat bukan Saja memberikan unsur-unsur gerak pada jalur ilmunya, tetapi mereka telah em-em berikan kemungkinan-kemungkinan untuk mengembangkannya, terutama jika ia berhadapan dengan orang-orang berilmu dalam pertempuran yang sebenarnya. Mahisa Semu dapat em-em berikan beberapa macam gerak yang melengkapi setiap unsur sesuai dengan pembawaan dan kebiasaannya. Mungkin ada bagian-bagian tubuh Mahisa Semu yang paling dikuasainya, namun ada yang agak sulit, sehingga dengan demikian Mahisa Semu harus meniesuaikan unsur-unsur itu dengan kemungkinan yang ada di dalam dirinya. Ternyata kecerdasan Mahisa Semu em-em mungkinkannya. Ia tidak dengan em-em butas saja em-em pergunakan unsur-unsur gerak sebagaimana diajarkan oleh kedua saudara angkatnya. Tetapi, dalam latihan-latihan Ia Ang dilakukan dengan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang kadang-kadang harus. Em-em peragakan ilmu yang lain dengan unsur gerak yang lain pula dari ilmu mereka, telah em-em berikan pandangan yang lebih luas pada Mahisa Semu tentang ilmu Ia Ang sedang dipelajarinya. Demikianlah dari hari ke hari, kemampuan Mahisa Semu semakin bertambah-tambah. Ia pun menjadi semakin cepat berpikir dan semakin cerdik menghadapi kemungkinan-kemungkinan Ia Ang tiba-tiba muncul. Dengan demikian, maka baik Mahisa Murti maupun Mahisa Pukat Ia ekin bahwa pada suatu saat Mahisa Semu akan menjadi seorang yang pilih tanding. Karena itu, maka mereka tidak em-eni esal, bahwa mereka telah em-em bawa anak muda itu bersama mereka untuk disiapkan menjadi pimpinan pada pokan, em-em bantu em mereka berdua. Namun, sebenarnya Mahisa Murti dan Mahisa Pukat ingin mendapat sedikitnya dua orang Ia Ang lebih emuda dari Mahisa Semu. Tetapi, kehadiran Mahisa Semu telah em-em berikan. Separuh jawaban Ia Ang diperlukannya tentang kepemimpinan masa depan, meskipun dengan selisih waktu Ia Ang kecil. Dalam pada itu, ketiga orang anak muda itu telah menempuh jalan Ia Ang panjang. Sementara itu Mahisa Murti berkata, Ayah tentu akan emarah jika kita terlalu lama pergi. Ayah tidak sempat menengok rumah kita di Singasari, serta melakukan pekerjaannya. Meskipun Ayah telah tua, tetapi nampaknya Ayah masih segan untuk meninggalkan pekerjaannya sama sekali. Meskipun kadang-kadang Ayah mengangguk-angguk jika kita minta, tetapi suatu ketika Ayah masih juga mengunjungi kawan-kawannya untuk menawarkan barang-barang dagangannya itu. Mahisa Pukat em-em angguk-angguka. Kemudian katanya, Ayah em-emang aneh. Meskipun sudah tua, tetapi rasa-rasanya ia masih mampu berbuat banyak. Ia masih mampu menunjukkan kepada orang lain bahwa ia em-em miliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Sementara itu, tenaganya em-emang masih utuh, atau setidak-tidaknya sebagian besar masih ada. Ya, sahut Mahisa Murti, jika kita paksa agar Ayah beristirahat saja atau sebagaimana diminta oleh kakang Mahisa Bungalan untuk berada di sangling, Ayah selalu mengatakan bahwa jika tidak berbuat apa-apa, maka pertanda kematian sudah mendekat. Mahisa Pukat tertawa. Sambil mengangguk-angguka ia berkata, Ya, Ayah em-emang tidak akan mungkin diam. Meskipun demikian kedua orang anak muda itu em-emang telah berjalan ke arah pada pokan mereka. Meskipun em-emang sih terlalu jauh. Namun, anak-anak muda itu telah bertekad untuk sambil berjalan kembali kepada pokan, mereka telah tapang rame. Satu laku untuk menunjukkan kecintaan em-reka kepada sesama. Tapang rame adalah satu laku yang diujudkan dengan kesediaan mereka em-em berikan pertolongan kepada orang em-em yang benar-benar em-em butuhkan pertolongan em-reka dalam tujuan yang baik. Mereka tidak saja menolong orang-orang tua yang terlalu berat em memanggul beban di pundaknya, tetapi em-reka juga em menolong orang-orang yang sakit, sesuai dengan kemampuan em-reka. Dengan sedikit pengetahuan tentang obat-obatan sebagaimana mereka pelajari dari ayah em-reka, maka mereka berusaha em-em bantu orang-orang yang em-em merlukan. Ketiga orang anak muda itu dengan kesungguhan hati telah em-em bantu seorang yang kebetulan em mendapat kesulitan dengan pedatinya yang tiba-tiba saja rodanya terlepas di jalan yang berlumpur. Dengan bantuan ketiga anak muda itu, maka pemilik pedati itu dapat em-em pergunakan pedatinya kembali meskipun harus berhati-hati. Terima kasih anak-anak muda, berkata seorang laki-laki separuh baya yang em-em bawa pedati itu, jika tidak kalian tolong maka lembuku itu akan dapat mati terhimpit. Kami sekedar melakukannya kisah nak jawab Mah Isa Murti. Siapakah kalian anak-anak muda? Satu kebetulan. Bahwa anak-anak muda lewat jalan ini. Jika aku harus berlari. Lari ke padukuhan minta pertolongan, agaknya aku akan terlambat. Kami tiga orang bersaudara yang em-em-emang sedang mengembara kisah nak. Kami tidak em-em punyai tujuan selain sekedar mengikuti langkah kaki jawab Mah Isa Murti. Jika demikian, apakah kisah nak bersedia singgah di rumah kami betapapun jeleknya? Minta orang itu. Lalu katanya pula, lihat langit mulai mendung. Matahari telah turun. Sebentar lagi senja akan datang, sementara hujan turun. Kalian bermalam di rumahku malam ini. Besok kalian dapat meneruskan perjalanan. Mah Isa Murti termangu-emangu sejenak. Di luar. Sadarnya ia telah menengadahkan wajahnya ke langit. Memang awan yang hitam telah em-embayangi langit. Rasa-rasanya hari terlalu cepat sampai ke ujungnya. Karena itu, maka katanya, terima kasih kisah nak. Agaknya memang lebih baik menerima ajakanmu daripada basah kuyup oleh hujan semalam suntuk. Pemilik pedati itu tertawa. Katanya, jika demikian marilah. Ternyata bahwa Mah Isa Pukat dan Mah Isa semu pun sependapat. Sekali-sekali mereka sempat tidur di ruangan yang hangat dan tidak basah oleh embun, apalagi hujan yang lebat. Demikianlah, maka ketiga anak muda telah mengikuti pedati yang berjalan perlahan-lahan. Pemilik pedati itu juga tidak naik di atas pedatinya. Ia harus menjadi lebih berhati-hati agar rodanya tidak terlepas lagi dari poros ni A. Namun, ketika mereka sampai di rumah orang Ye Ang M. M. persilahkan ketiga anak muda itu singgah, M. mereka terkejut. Dilihatnya seorang perempuan Ye Ang menangis diseram di rumah itu. Rumah Ye Ang M. memang tidak begitu besar. Bahkan rumah Ye Ang nampak kotor dan tidak terawat. Kenapa orang itu desis pemilik pedati itu demikian mereka em memasuki regol halaman rumahnya? Siapa orang itu bertanya Mah Isa Murti di luar? Sadarnya. Bekas istriku jawab orang itu. Oh Mah Isa Murti tidak bertanya lebih panjang lagi. Dengan tergesa-gesa pemilik pedati itu mendekati perempuan yang sedang em menangis itu. Ada apa bertanya pemilik pedati itu? Aku minta maaf. Anakmu terjerat oleh orang Ye Ang selama ini bersikap sangat baik kepada ku jawab perempuan itu. Wajah pemilik pedati itu menjadi em erah. Katanya dengan ada marah, aku mengerti sudah. Tetapi, apakah kau em em biarkannya saja? Kau harus bertanggung jawab. Dahulu, ketika kau meninggalkan rumah ini, aku berusaha untuk menahan anak itu agar ia tinggal bersamaku. Kau berkeras untuk em em bawanya. Aku em emang bersalah. Tetapi sekarang bagaimana? Perempuan itu menangis semakin keras. Maksudmu bagaimana bertanya pemilik pedati itu? Ambil anak itu, jawab bekas istrinya. Bagaimana dengan kau bertanya pemilik pedati itu? Jika aku berkeberatan laki-laki itu mengambil anakmu, ia akan em em bunuhku, berkata perempuan itu. Keparat, geram pemilik pedati itu, ketika ia em em bujukmu dan mengambilmu aku masih dapat menyabarkan diri. Tetapi, kini ia akan mengambil pula anakku dengan paksa setelah ia jemuh em em milikimu. Ia em emang bukan manusia wajar, tangis perempuan. Itu. Pemilik pedati itu em menggeretakan giginya. Tiba-tiba. Saja ia meloncat ke pintu rumahnya. Mendorong pintu yang tidak diselarak. Kemudian dengan tergesa-gesa ia melangkah masuk. Beberapa saat kemudian ia telah keluar lagi dengan em em bawah sebilah keris yang besar. Aku atau orang itu yang akan mati, berkata pemilik pedati itu. Tetapi hati-hatilah. Ada beberapa orang laki-laki di rumah itu. Nampaknya bukan orang baik-baik. Sejak tiga hari yang lalu em mereka datang dan bermalam di rumahku. Karena laki-laki yang em em bawahku pergi tidak lagi berminat kepadaku. Nampaknya aku justru akan diserahkan kepada laki-laki yang ada di rumahku itu. Sementara ia em menghendaki anak kita, tangis perempuan itu. Kenapa tidak kau bawa anakmu sekarang bertanya pemilik pedati itu? Tidak mungkin. Anak itu telah disekap dalam sebuah. Bilik yang diselarak dari luar, jawab perempuan itu disela-sela isaknya. Lalu katanya, aku takut anak itu bunuh diri di dalam biliknya. Setan alas, pemilik pedati itu em menjadi marah sekali. Lalu katanya kepada Mah Isamurti dan saudara-saudaranya, maafkan aku. Aku telah em mengajak kalian datang ke rumah ini agar kalian tidak terganggu oleh hujan. Tetapi, ternyata kalian mendapat gangguan yang lebih buruk lagi. Silahkan anak-anak muda duduk di dalam. Aku tidak lama. Atau aku tidak akan kembali lagi. Tunggu kisah nak, berkata Mah Isamurti, em meskipun sekilas, aku dapat em menangkap persoalan yang kalian hadapi. Nampaknya beberapa saat yang lalu istrimu telah diambil orang. Namun kemudian laki-laki yang mengambil istrimu itu justru akan mengambil anak perempuanmu. Sementara itu, istrimu yang telah diambilnya itu akan dicampakannya kepada laki-laki yang sekarang ada di rumahnya. Ya, itulah yang terjadi, geram laki-laki itu. Jika demikian, aku dan saudara-saudaraku akan ikut, berkata Mah Isamurti kemudian. Untuk apa? Aku akan em em asuki sarang serigala. Seperti yang dikatakan oleh bekas istriku, di sana ada beberapa orang laki-laki yang garang. Mereka akan dapat melukai kalian, berkata pemilik pedati itu. Tetapi Mah Isamurti menyahut, aku adalah pengembara yang pernah menjelajahi padang-padang yang luas, hutan yang lebat dan ngarai yang panjang. Kau sebaiknya em em percayai kami, bahwa kami akan dapat em em bantumu sebagaimana kami em em bantu em em betulkan pedatimu yang rusak itu. Orang itu menjadi ragu-ragu. Namun, Mah Isapukatlah yang berbicara kemudian, marilah, sebelum terlambat. Apakah rumahnya tidak terlalu jauh? Tidak terlalu jauh, jawab pemilik pedati itu. Namun, bekas istrinya itu berkata, laki-laki itu sangat berbahaya. Kami akan pergi ke sana, berkata Mah Isamurti kepada perempuan itu, tolong, kau pergi ke rumah Ki Bekel. Tidak ada gunanya, sahut laki-laki pemilik pedati itu, orang itu sangat ditakuti di sini. Karena kedudukannya itu pula lah istriku tergila-gila di sini. Dikiranya ia akan menjadi perempuan yang terhormat dan disegani di padukuhan ini, bahkan di kabuyutan ini. Tetapi kau lihat, akhirnya ia dicampakan seperti sampah kering. Kenapa tidak ada gunanya? Bukankah penguasa tertinggi di padukuhan ini adalah Ki Bekel bertanya Mah Isapukat. Sudah aku katakan. Orang itu sangat ditakuti, jawab laki-laki pemilik pedati itu. Jika demikian, marilah. Jangan kehilangan banyak. Waktu, berkata Mah Isapukat. Laki-laki pemilik pedati itu termangu-emangu. Namun, justru anak-anak muda itulah Yeang bergerak lebih dahulu. Mereka melangkah ke gerbang halaman Yeang tidak terlalu luas itu. Baiklah, jika itu atas KMawan kalian sendiri, berkata. Pemilik pedati itu selanjutnya. Ia pun KM Udian melangkah pula ke pintu gerbang Yeang sudah condong dan hampir roboh itu. Namun ia sempat berkata kepada bekas istrinya, tunggulah di sini. Tetapi jika aku gagal MM bebaskan anakku, maka aku tidak akan pulang selama-lamanya. Meskipun laki-laki itu ditakuti, tetapi aku pun tidak takut mati. Demikianlah, mereka pun telah dengan tergesa-gesa. Meninggalkan halaman rumah Yeang sempit dan kotor itu menuju ke rumah seorang laki-laki yang ditakuti. Beberapa orang yang melihat kepergian laki-laki pemilik pedati itu menjadi berdebar-debar. Apalagi M. R. Kayang. Melihat bekas istrinya M. menangis di sepanjang jalan M. menuju ke rumahnya. Sesuatu nampaknya akan terjadi, desis seseorang. Siapakah ketiga orang anak muda itu bertanya Yeang? Lain. Mungkin keluarganya Yeang datang dari jauh. Tetapi, laki-laki itu agaknya sudah M. relakan istrinya. Kenapa tiba-tiba saja ia marah sambil M. M. bawah keris? Apakah istrinya yang M. menangis itu telah M. M. ngalami perlakuan buruk berkata yang lain lagi? Laki-laki Yeang pertama berkata, perempuan itu tidak setia. Sebaiknya dibiarkan saja apa yang terjadi atasnya. Tidak perlu dibela dengan care apapun juga. Apalagi dengan kekerasan. Laki-laki itu berilmu sangat tinggi. Kedatangannya akan sama saja dengan M. ngantarkan ni awannya yang hanya satu itu. Kawannya mengangguk-angguk. Tetapi, tidak seorang pun Yeang berani menghentikannya. Sementara itu, pemilik pedati Yeang berjalan dengan tergesa-gesa diikuti oleh ketiga orang anak muda itu pun menjadi semakin dekat. Rasa-rasanya bagi pemilik pedati itu, jalan M. menjadi sangat jauh dan langkah mereka menjadi sendat. Namun, akhirnya M. reka M. menjadi semakin dekat pula dengan ruang laki-laki Yeang pernah M. ngambil istrinya dan yang kemudian telah menahan anak gadisnya. Tetapi, tiba-tiba saja Mah Isamurti menggamitnya dan berkata, Tunggu. Kita harus M. m. bicarakan kere Yeang paling baik untuk M. m. bebaskan anakmu. Ya. Aku akan masuk dan menghancurkan rumah itu. Aku akan M. m. bunuh semua orang laki-laki yang ada di rumah itu, atau aku Yeang akan mati di tangan mereka, berkata pemilik pedati itu. Pemilik pedati itu termangu-mangu. Sementara Mah Isamurti berkata, kau masuk lewat regol depan bersama kedua saudaraku ini. Orang itu M. ngangguk. Tetapi, agaknya ia tidak sabar menunggu terlalu lama. Ia ingin segera menyelesaikan. Persoalannya, meskipun akhirnya ia harus terbunuh, karena di rumah itu terdapat banyak laki-laki Yeang garang. Dengar pendapatku, berkata Mah Isamurti, lebih baik kita bekerja dengan cermat tetapi berhasil daripada tergesa-gesa tetapi gagal. Mungkin kau tidak takut mati. Tetapi jika kau mati, anakmu akan menjadi semakin menderita, bahkan mungkin bekas istrimu itu. Ia harus keembali ke rumah itu dengan ancaman terhadap anak perempuannya, sementara di rumah itu ia akan dilemparkan kepada beberapa orang laki-laki yang liar dan buas. Pemilik pedati itu mengerutkan keningnya. Namun, akhirnya ia mengangguk-angguk. Katanya, aku dengarkan pendapatmu. Demikianlah maka Mah Isamurti pun telah M. M. Isahkan diri. Meskipun ia belum pernah M. M. Asuki halaman rumah itu. Tetapi, ketajaman penggeraitannya telah menuntunya, sehingga tidak seorang Yeang melihatnya ketika ia meloncati dinding halaman masuk ke dalam. Sementara itu, pemilik pedati itu pun telah M. M. Asuki regol halaman. Sementara malam mulai menyelinguti halaman itu. Obor-obor pun telah terpasang di beberapa sudut dan di regol halaman. Kedatangan pemilik pedati itu M. Emang agak mengejutkan. Dua orang laki-laki Yeang ada di gandok, berlari-lari mendapatkannya sambil bertanya, Siapa kau? Pemilik pedati Yeang diikuti oleh Mah Isapukat dan Mah Isah semu itu telah berdiri di tengah-tengah halaman. Dengan nada tinggi pemilik pedati itu menjawab, Aku akan bertemu dengan pemilik rumah ini. Siapa kau bentak orang itu? Jangan M. Em bentak-bentak, pemilik pedati itu berteriak, Aku akan bertemu orang gila pemilik rumah ini. Jika kau masih saja M. mengganggu aku, aku bunuh kau paling dahulu. Setan, geram orang itu, kau kira kau ini siapai? Kau kira aku tikus kelurut yang takut melihat tampangmu yang buruk itu? Pemilik pedati itu hampir saja meloncat menierang. Tetapi Mah Isapukat sempat menggamitnya dan berkata, Tunggu. Jangan tergesa-gesa. Laki-laki itu em mengeram. Namun kemudian ia berusaha untuk menahan diri. Katanya, berkatalah kepada pemilik rumah ini. Aku. Datang untuk mengambil anakku yang disembunikannya setelah ia jemuh dengan ibunya. Oh, jadi dalam hubungan itu kau datang kemari? Siapakah sebenarnya bertanya orang itu? Apakah kau tuli? Sudah aku katakan, aku ayah gadis itu, jawab pemilik pedati itu. Orang itu tiba-tiba tertawa. Katanya, kau tidak usah menemui orang lain. Kau sudah menemui aku. Sekarang pulanglah. Agar anakmu itu tidak em mengalami kesulitan, bawa perempuan itu kemari. Perempuan, ibu anakmu itu tentu istrimu. Nah, jika istrimu ada di sini, maka anak gadismu tidak akan mengalami sesuatu. Untuk apa istriku harus datang kemari? Bertanya pemilik pedati itu. Laki-laki itu tertawa. Katanya, di sini ada beberapa orang laki-laki. Kami em memerlukannya. Septan, sekali lagi Mahisap Pukat harus em menggam iknya. Hampir saja Mahisap Pukat gagal mencegah orang itu. Namun kemudian Mahisap Pukat lah yang berbicara, Kisana. Apakah kau em memerlukan seorang juru masa? Jika demikian, maka kau tidak usah em me manggil perempuan itu. Aku adalah juru masak yang paling baik sepadu kuanku. Karena itu jika kau em memerlukannya, maka kau dapat em memanggil aku saja. Anak iblis, geram orang itu. Tetapi Mahisap Pukat tertawa. Katanya, jangan mengumpat. Tenagaku tetap lebih kuat dari tenaga seorang perempuan. Bukan saja untuk meni ebelih seekor ayem. Tetapi seekor sapi sekalipun. Orang itu e mengeram. Ia menjadi sangat marah mendengar jawaban itu. Namun sebelum ia berbuat apa-apa. Dari dalam rumah itu telah keluar dua orang laki-laki. Mereka melintasi pendapa langsung ke halaman. Seorang di antaranya adalah seorang laki-laki yang bertubuh tinggi kekar, berjambang panjang dan berkumis lebat. Setan itu, geram pemilik pedati yang melihat kehadiran orang berjambang lebat itu. Kenapa kau kemari bertanya orang berjambang lebat? Itu. Kau atau aku yang mati? Atau kau lepaskan anakku? Geram pemilik pedati itu. Orang itu tertawa. Katanya, kau harus berterima kasih. Aku, orang yang terpandang dan berpengaruh serta em em punya kekai AAN. Yeang tidak terhitung telah mengambil anakmu. Kau akan menjadi emertua seorang yang terpandang. Kau lebih jahat dari yang aku duga. Sifatmu seperti sifat seekor binatang. Kau ambil ibunya. Kemudian kau ambil pula anaknya, geram pemilik pedati itu. Sudahlah, berkata orang berjambang itu, jangan merajuk. Justru aku minta bawa bekas istrimu itu kemari. Hidupnya akan jauh lebih senang daripada menjadi istrimu. Melarat dan menderita. Bukankah istrimu pulang ke rumahmu dan melaporkan bahwa anaknya telah em mendesak kedudukannya? Aku tidak dapat mengelap ketika anak perempuanmu itu mengatakan kepadaku bahwa ia memcintaiku. Ia em intah ibunya disisihkan untuk em em berikan tempatnya kepada gadis itu. Cukup, teriak pemilik pedati itu, kau jangan omong kosong. Aku tantang kau bertempur. Salah seorang di antara kita harus mati. Orang itu tertawa berkelanjangan. Katanya, kau bukan lawanku. Biarlah orang-orangku em em bunuhmu. Aku tidak pantas mengotori tanganku dengan darahnya. Aku tantang kau berperang tanding, geram pemilik pedati itu. Lalu, kau tidak dapat menunjuk orang lain. Katakan saja, kau berani atau tidak. Orang berjambang lebat itu adalah orang berilmu. Tetapi melihat bara kemarahan yang em memancar disorot mata orang. Yang em menantangnya itu, terasa hatinya berdebar-debar juga. Rasa-rasanya orang itu sudah tidak lagi emenya dari apa yang telah dilakukannya, sehingga orang itu akan menjadi jauh lebih berbahaya dari keadaannya sehari-hari. Namun orang berjambang lebat itu berkata, Anak gadismu ada padaku. Kau tidak dapat berbuat apa-apa di sini. Seandainya kau berani berperang tanding melawan aku, maka kau tidak akan dapat menolong anak gadismu itu. Tetapi aku sudah em em bunuhmu teriak pemilik pedati. Itu. Orang berjambang itu tertawa semakin keras. Katanya. Seekor tikus tidak akan pernah dapat emengelahkan seekor kucing. Marilah. Jangan hanya em em bewal, tantang pemilik. Pedati itu. Kau tidak akan dapat berbuat apa-apa di sini, berkata orang itu. Lalu katanya kepada orang-orang yang ada di halaman itu, Jaga pintu gerbang. Jangan biarkan orang-orang ini keluar. Kita akan em em bunuh em mereka dan tengah em malam nanti melemparkan mayat mereka di sungai. Persetan, teriak pemilik kedai itu, serahkan anakku, anakmu akan menjadi istriku. Ia tergila-gila. Kepadaku, meskipun ia tahu, aku sudah em mengambil ibunya. Namun, tiba-tiba saja em mereka yang ada di halaman itu terkejut ketika terdengar suara dari belakang seketeng. Suara seorang perempuan, omong kosong. Aku telah dimasukkan ke dalam bilik tertutup itu. Semua orang berpaling. Ternyata mereka melihat seorang gadis berdiri di seketeng. Anak pemilik pedati itu. Gila. Bagaimana kau dapat keluar bertanya orang? Berjambang itu. Apapun yang kau lakukan. Aku sudah bebas, jawab gadis itu. Tidak. Kau tidak akan dapat keluar dari halaman ini. Kenapa tidak jawab perempuan itu? Orang berjambang itu menjadi kebingungan ketika tiba-tiba saja gadis itu hilang di balik seketeng. Tangkap anak itu, teriak orang berjambang lebat itu sambil meloncat selangkah. Tetapi ia pun segera berhenti. Ia menjadi bingung, karena ia juga tidak ingin melepaskan laki-laki yang mencari anak gadis Nia itu. Karena itu, maka katanya, jaga pintu regul itu, agar laki-laki gila ini tidak keluar. Tunggu, berkata pemilik pedati itu, ia adalah anakku. Ia sudah bebas. Sekarang kita dapat bertempur. Aku tidak takut mati. Tetapi, orang berjambang itu tidak menghiraukannya. Ia pun segera berlari sambil berswetni aring. Beberapa laki-laki telah keluar dari dalam rumah itu. Dua orang mengikutinya, sementara yang lain ada di halaman. Laki-laki yang sudah berada di halaman itu lebih dahulu telah bergeser ke regul serta menutup pintunya. Ketika pemilik pedati itu berniat untuk bertempur melawan siapa saja. Mah Isap Pukat dengan sareh berkata, jangan tergesa-gesa. Kita em-em punya banyak waktu. Kita harus berhasil dengan baik, tanpa mengorbankan nyawa kita. Pemilik pedati itu termangu-mangu. Sementara Mah Isap Pukat yang seakan-akan tidak menghiraukan keadaan itu berkata, kita menunggu. Kita tidak perlu gelisah. Pemilik pedati itu em-em mandang wajah Mah Isap Pukat dengan tajamnya. Dengan geram ia bertanya, apa sebenarnya yang kau mau ii? Anakku telah bebas. Dan sekarang ia sedang melarikan diri. Aku harus em-em bantunya menelamatkan dirinya. Kau tentu tahu siapa yang em-em bebaskan anakmu itu. Saudaraku telah em-em isahkan diri dari kita dan bukankah ia berjanji untuk menemukan anak gadismu bertanya Mah Isap Pukat. Pemilik kaedai itu termangu-em-mangu. Namun akhirnya ia sempat menilai apa yang telah terjadi. Ia mulai dapat menelusuri peristiwa demi peristiwa, sehingga akhirnya ia mengangguk-angguk. Percayakan anakmu itu kepada saudaraku, berkata Mah Isap Pukat. Ya, mudah em-udahan anakku itu selamat, desis pemilik pedati itu. Namun dalam pada itu, terdengar pintu regul yang sudah tertutup itu pun diketuk orang. Tidak sekedar em-em akai tangan. Tetapi agaknya em-em akai sebongkah batu, sehingga suaranya menghentak-hentak mengejutkan. Dengan gerak naluriah, maka orang yang berdiri di depan pintu itu telah em-em buka selaraknya dan sedikit em-em buka daun pintunya. Namun em mereka terkejut. Di bawah sinar obor di regol, ia melihat seorang anak muda em-em buka seorang gadis. Gadis yang disangka telah melarikan diri itu. Sebenarnya lah Mah Isamurti lah yang berdiri di luar regol bersama anak perempuan pemilik pedati itu. Sambil tertawa Mah Isamurti berkata, Ini anakmu. Marilah kita pulang. Pemilik pedati itu em-emang berlari ke regol. Namun, dengan tergesa-gesa orang yang berada di regol itu telah menutup pintunya. Tetapi sebelum pintu itu diselarak, maka tiba-tiba hentakan Ye Ang sangat keras dari luar telah bukan saja em-em buka pintu itu kembali. Tetapi, pintu itu telah berderak pecah dan terlempar menimpa orang Ye Ang sedang menutup itu sehingga jatuh terguling di tanah. Setan alas, geram orang itu sambil berusaha menyebab pecahan pintu Ye Ang menimpanya. Namun kemudian tertatih-tatih ia berusaha untuk bangkit. Dua orang kawannya ternyata telah berdiri di pintu itu pula, sementara yang lain telah em-emanggil orang berjambang panjang itu. Gadis itu ada di sini, teriak orang itu. Orang berjambang itu dengan tergesa-gesa telah berlari ke halaman depan. Sementara itu Mahisa Murti justru menggandang gadis em memasuki regol dan berkata lantang, kami em mohon diri. Bukankah kami tidak kalian perlukan di sini? Siapa kau iblis? Apa hubunganmu dengan gadis itu, sehingga kau berusaha untuk em-em bebaskannya bertanya orang berjambang itu? Mahisa Murti tertawa. Katanya, kau telah melanggar kebebasan dan hak seseorang. Semua orang berkepentingan untuk menegakkan hak seseorang atas dirinya sendiri. Gadis itu berhak em-em milih, apakah ia ingin tinggal atau tidak di rumah ini. Karena itu, maka aku telah em-em bebantunya untuk em-em berikan kebebasan yang em-emang menjadi hak itu. Agaknya kau em-emang mencari persoalan anak muda, berkata orang berjambang itu, apalagi kesombonganmu yang tidak ada taranya. Seandainya kau merasa berhasil em-em bebaskan gadis itu, kenapa kau bawa gadis itu kembali em memasuki halaman ini? Ayah gadis itu ada di sini, berkata Mahisa Murti, aku harus em-em mengembalikan kepadanya. Biarlah ayahnya em-em bawanya pulang kepada ibunya. Meskipun kau telah em-em perlakukan ibunya dengan kasar dan sangat em-em nyakitkan hati, namun baiklah, semuanya itu akan dilupakan. Sekarang, kami akan minta diri. Wajah orang itu em menjadi em-erah. Dengan suara bergetar. Oleh keemarahannya, ia em mengeram, kau ini siapa? Kau anggap aku ini apai? Begitu enaknya kau em-em ngambil gadis itu dan kemudian akan pergi begitu saja. Habis, apalagi? Kami hanya em-em merlukan gadis ini. Dan gadis ini telah ada pada kami. Lalu apalagi? Apakah kau ingin aku em-em bunuhmu? Aku kira itu masih belum perlu sekarang ini. Kecuali jika kau menghalangi kami pergi. Kemarahan bagaikan telah em-em nyala sampai ke ubun-ubun. Orang itu sadar, bahwa anak-anak muda itu dengan sengaja menantangnya. Karena itu, maka ia pun berteriak kepada orang-orangnya, kita tidak perlu mengekang diri. Bunuh saja mereka itu. Setiap laki-laki di halaman itu pun segera berpencar dan mengepung pemilik pedati itu, anak perempuannya dan ketiga orang anak muda yang menyertainya. Namun, Mah Isamurti sama sekali tidak terpengaruh oleh sikap itu. Bahkan sambil tertawa ia berkata, kau jangan main-main ke sana. Apalagi yang akan kau lakukan? Aku sudah berkata, bahwa aku mohon diri bersama gadis itu, orang tuanya dan saudara-saudaraku. Itu sudah cukup. Tetapi, agaknya kau em-emang ingin em-em aksa kami untuk em-em bunuh. Cukup, teriak orang berjambang panjang itu. Lalu sekali lagi ia berkata, bunuh mereka. Mah Isamurti pun kemudian telah em menarik gadis itu dan berdiri di seputarnya bersama-sama dengan kedua saudara dan saudara angkatnya. Kepada PM milik pedati itu ia berkata, jaga anakmu. Pemilik pedati itu em-emang bingung sesaat. Tetapi, ia pun kemudian menyadari keadaan. Karena itu, maka tiba-tiba saja ia pun telah menarik kerisnya dan menarik anaknya untuk mendekatinya. Dalam pada itu, Mah Isamurti, Mah Isapukat dan Mah Isasemu telah berdiri tegak em menghadapi kepungan. Mereka em menghadap ketiga arah sementara pemilik pedati itu berdiri sambil mendekap anaknya yang ketakutan. Jangan takut, berkata ayahnya yang merasakan tubuh gadis itu gemetar. Di sini ada ayah dan ada anak-anak muda itu. Siapa mereka ayah bertanya gadis itu? Pemilik pedati itu termangu em-mangu. Pertanyaan anaknya itu ternyata telah menyentuh hatinya. Ia em-emang harus bertanya sebagaimana anaknya itu? Siapakah em mereka agar tidak terjadi satu peristiwa yang justru lebih buruk atas anaknya itu? Kemudian karena em mereka berdua tidak mengenali ketiga orang anak muda itu. Namun menilik sikap mereka, pemilik pedati itu menduga bahwa mereka bukanlah orang yang pantas ditakuti. Berbeda dengan orang berjambang panjang itu, yang tabiatnya jauh dari tingkat martabat seseorang. Sejenak kemudian, maka orang-orang yang mengepung kelima orang itu telah mulai bergerak. Mereka langsung em-em pergunakan senjata-senjata yang ada pada em mereka. Seorang telah em-em bawa tombak pendek yang tidak banyak dipergunakan orang, karena matuh, teombak itu berkait di satu sisinya. Yang lain em-em bawa kapak bertangkai agak panjang. Bindi dan golok yang besar. Sedangkan seorang ye-yang umurnya. Terhitung masih muda em-em bawa sebilah pedang lurus yang tajam di kedua sisinya. Demikianlah, maka di halaman itu telah terjadi pertempuran ye yang semakin lama menjadi semakin sengit. Orang berjambang itu sendiri masih belum turun ke arna. Ia justru telah naik ke tangga pendapa rumahnya untuk dapat melihat lebih jelas, apa yang terjadi di halaman itu. Orang itu berdiri dengan jantung yang berdebaran. Ternyata di bawah cahaya obor di beberapa tempat di halaman itu, ia em melihat betapa anak-anak muda itu bertempur dengan tangkasnya. Mereka berloncatan sambil em memutar senjata mereka. Menangkis, em menghindar, namun juga meloncat menyerang dengan garang. Ternyata jumlah yang jauh lebih banyak di sekitar anak. Anak muda itu tidak dapat segera em menentukan keseimbangan pertempuran itu. Orang-orang yang garang dengan senjata-senjata mereka ye yang beraneka itu, mulai merasa betapa beratnya ilmu pedang anak-anak muda ye yang berada di dalam kepungan mereka itu. Apalagi ketika Mahisa Murti dan Mahisa Pukat kemudian menjadi cemas akan ketahanan Mahisa Semu. Jika ia harus em mengerahkan kemampuannya, maka pada suatu saat tenaganya tentu akan susut. Karena itu, sebelum hal itu terjadi, em ak Mahisa Murti dan Mahisa Pukat harus lebih banyak em memancing tenaga orang-orang ye yang mengetungnya. Dengan demikian maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu berloncaran lebih tangkas lagi. Ia tidak saja em menghindari serangan. Tetapi, ia justru lebih banyak meloncat menyerang. Bukan saja orang-orang ye yang ada di sekitarnya, tetapi juga orang-orang ye yang nampaknya di luar jangkauan ujung senjata mereka. Ternyata Mahisa Murti dan Mahisa Pukat em memang mampu em membuat beberapa orang kebingungan. Sementara itu Mahisa Semu yang em masih em memerlukan banyak pengalaman, bertempur dengan sengitnya. Meskipun sekali-sekali ia harus menghindari serangan dua-tiga orang sekaligus, tetapi. Perhatian orang-orang yang mengepung mereka em memang lebih banyak tertuju kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Dengan demikian maka Mahisa Semu rasa-rasanya em em punya lebih banyak kesempatan untuk bertempur melawan seorang lawan ye yang kebetulan menyerangnya. Untuk menghadapi orang-orang itu, ilmu pedang Mahisa Semu benar-benar telah menggutarkan jantung em mereka. Apalagi jika em mereka harus berhadapan seorang lawan seorang. Beberapa saat kemudian, maka ternyata Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menjadi jemuh. Mahisa Semu em memang tidak, karena ia justru sedang em mencari pengalaman ye yang sebanyak-banyaknya. Namun, ketika Mahisa Pukat sempat mendekatinya, ia pun berbisik, pengalaman ye yang tidak begitu menarik bagimu. Ilmu mereka masih terlalu rendah. Entahlah orang berjambang itu. Mungkin kau akan dapat em memanfaatkannya nanti jika ia turun ke arna. Mahisa Semu mengangguk-angguk. Tetapi ia kemudian bertanya, apa yang sebaiknya aku lakukan dengan orang-orang ini? Kita hentikan saja perlawanan mereka. Tetapi, nampaknya kita tidak perlu terlalu bersikap keras terhadap mereka. Kecuali jika mereka em memang keras kepala, atau bahkan berbahaya bagi kita, berkata Mahisa Pukat. Mahisa Semu mengangguk-angguk. Ia em memang merasa, bahwa pertempuran itu baginya tidak banyak em memberikan pengalaman. Selain bertempur melawan lebih dari seorang lawan. Namun, bagi Mahisa Semu pengalaman itu juga akan em memberikan arti di samping pengalaman-pengalaman bertempur melawan sekelompok orang dalam satu putaran atau melawan unsur-unsur gerak dari ilmu yang belum pernah dibayangkan sebelumnya. Melawan orang-orang yang demikian, Mahisa Semu juga melatih ketabahan jiwani menghadapi bukan saja ilmu kanuragan, tetapi sikap yang liar, keras dan bahkan buas. Umpatan-umpatan yang paling kotor yang belum pernah didengarnya, serta sikap yang sangat tidak mengenal pau geran Semu sekali. Sementara itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah em memang percepat tata gerak mereka. Pedang mereka yang tidak lebih dari pedang kebanyakan itu berputaran mengerikan. Bahkan tiba-tiba saja senjata lawannya telah terloncat dari tangannya. Beberapa orang em memang telah kehilangan senjata mereka. Namun karena yang lain sempat mengambil alih pertempuran itu, MAK orang-orang yang kehilangan senjata itu telah sempat dan memungutnya kembali. Namun, hal yang serupa telah terjadi pula. Senjata-senjata yang terlepa es dari genggaman. Di pendapa, orang berjambang itu em memang perhatikan. Semuanya yang terjadi dengan hati yang bergejolak. Karena itu, MAK ia pun menjadi tidak sabar lagi untuk em memang biarkan orang-orangnya bertempur tanpa berkesudahan. Anak iblis, geram orang berjambang itu. Nampaknya aku harus melibatkan diri agar segalanya dapat diselesaikan dengan cepat. Aku sudah jemuh melihat permainan kalian yang buruk itu. Tidak seorang pun yang menjawab. Namun, orang berjambang lebat itu benar-benar telah turun dari pendapa mendekati arna pertempuran yang semakin seru itu. Aku akan M.M. bunuh mereka, termasuk ayah gadis itu, dan kemudian mengambil gadis itu kembali, geram orang berjambang panjang itu. Hampir di luar sadarnya gadis itu berteriak, aku tidak mau. Aku tidak mau. Ayahnya yang kemudian M.M. eluknya berkata, jangan takut. Aku ada di sini. Gadis itu M.M. mang-em menjadi agak tenang, sementara pertempuran masih saja berlangsung dengan sengitnya. Apalagi ketika orang berjambang itu telah turun ke arna. Namun, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sudah terlanjur jemuh menghadapi orang-orang itu. Meskipun demikian, Mahisa Pukat masih sempat berkata kepada Mahisa Semu, Jika kau ingin mendapat pengalaman yang sedikit berharga, kau dapat melawan laki-laki berjambang itu. Mahisa Semu mengangguk. Katanya, aku akan mencoba. Orang itu M.M. rasa dirinya orang terkuat di dunia ini. Kau dapat menunjukkan betapa picik niap pengenalannya tentang olahkan nuragan, desis Mahisa Pukat. Mahisa Semu tidak M. menjawab. Namun, ia pun kemudian telah menempatkan diri menghadapi orang berkumis tebal dan berjambang panjang itu. Apakah kau M.M. menghendaki gadis itu? Tiba-tiba saja Mahisa Semu bertanya. Pertanyaan itu ternyata telah menarik perhatian Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sehingga keduanya telah tersenium serta saling berpandangan. Orang berjambang itu menggeretakan giginya. Katanya, kesalahanmu tidak dapat dimaafkan. Pertanyaanmu itu telah M.M. percepat kematianmu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat M. meskipun tidak dapat saling berbicara karena M.M. berada di TMPT yang agak jauh, Namun keduanya menilai bahwa Mahisa Semu M.M. menjadi semakin dewasa sikap jiwanya. Ternyata bahwa Mahisa Semu tidak segera berkerut mendengar ancaman itu. Bahkan dengan lantang ia menjawab, jangan berbicara tentang kematian. Tidak seorang pun dapat menentukan kematian itu. Bukankah kau percaya dengan kuasa yang maha agung? Anak iblis, geram orang berjambang, mulutmu yang harus aku koyak. Orang berjambang itu tidak menunggu lama lagi. Iapun. Segera M.M. niarang dengan garangnya, sementara kawan-kawannya Yeang lain, Yeang seakan-akan telah terhisap seluruhnya ke halaman itu harus berhadapan dengan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Sementara itu, pemilik pedati yang berdiri di tengah-tengah, mendekap anaknya dengan keris di tangan. Meskipun orang berjambang itu tidak banyak berpikir, tetapi ia M.M. miliki pengalaman Yeang luas. Karena itu, yang dilakukannya seakan-akan begitu saja mengalir dari dalam dirinya melalui unsur-unsur gerak ilmunya. Dengan demikian pertempuran antara keduanya itu menjadi semakin sengit. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang bertempur sambil berloncatan itu, tidak M. lepaskan Mahisa semu sepenuhnya, karena mereka tahu, anak muda itu masih jauh dari pengalaman. Tetapi, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih harus menghadapi beberapa lawan sekaligus, karena itu, maka mereka telah M. memutuskan untuk mengurangi jumlah lawannya seorang demi seorang. Dengan melemparkan senjata mereka saja, ternyata bahwa orang-orang itu tidak menarik diri dari Arna. Karena itu, maka mereka harus dihentikan dengan kekerasan. Dengan demikian maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah bertempur lebih keras lagi. Mereka bergerak lebih cepat, sementara pedang M. mereka berputaran semakin mendebarkan. Sejenak kemudian, M. A. K. Mahisa Pukat lah Yeang telah mulai mengurangi lawan. Pedangnya telah menggores di dada salah seorang di antara mereka yang bertempur melawannya. Justru orang itu berusaha untuk menyusup dan emeni erang laki-laki pemilik pedati yang sedang melindungi anaknya. Namun, sebelum senjatanya menentuh sasaran, terasa senjatanya itu bagaikan mm bentur selapis baja. Kemudian terputar dengan cepat dan terlempar dari tangannya. Ketika ia kemudian berputar menghadap ke arah orang yang melemparkan senjatanya itu, tiba-tiba saja dadanya telah tergores ujung pedang. Orang itu emeng aduh kesakitan. Selangkah ia terdorong surut. Namun kemudian ia pun telah terjatuh di tanah. Kawan-kawannya yang menyaksikannya segera mm bantunya, mm bawahnya menepi. Namun demikian orang itu diletakkan di tangga pendapa, maka seorang yang lain telah terlempar pula dari arena. Seorang yeang bersenjata bindi. Bindinya yeang besar yang terayun ayeun mengerikan itu telah mm bentur pedang mahisamurti yeang jauh lebih ringan. Tetapi, kekuatan yang tersalur pada pedang itu telah mendorong bindi yang besar itu terpental dan ayunannya bahkan telah menyeret pemiliknya sehingga jatuh terkapar. Ketika orang itu tertatih-tatih bangun, maka seorang kawannya justru telah terdorong dan jatuh menimpannya. Bukan saja ia kehilangan senjatanya, sebilah geolog yeang besar, namun ternyata bahwa lambungnya telah terluka. Demikianlah, lawan mahisamurti dan mahisapukat emang mulai berkurang. Namun dengan demikian yang lain justru menjadi bertambah marah. Beberapa kali di antara mereka telah mencoba menyusup MNI erang pemilik pedati dan anak perempuannya itu. Tetapi usaha mereka tidak pernah berhasil. Mereka tidak pernah dapat menjulurkan pedang sampai menyentuh ujung keris pemilik pedati itu, apalagi MNI entuh tubuhnya. Dalam pada itu, orang yang bersenjatakan kapak bertangkai agak panjang yang bertempur bersama beberapa orang kawannya melawan mahisamurti telah berusaha melumpuhkan senjatanya. Orang itu tahu pasti, bahwa pedang mahisamurti bukannya pedang yeang baik, sehingga karena itu, maka orang itu telah berani mengayunkan kapaknya dengan sepenuh kekuatan. Ia sadar bahwa jika terjadi benturan senjata, maka tajam kapaknya yang terbuat dari baja pilihan itu akan dapat M mematahkan pedang lawannya. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Ayunan kapak itu sama sekali tidak MNI entuh pedang mahisamurti. Justru ketika kapak itu terayun dengan derasnya, mahisamurti yang tahu pasti bahwa baja kapak itu jauh lebih baik dari pedangnya, justru telah menghindarinya. Namun demikian kapak bertangkai agak panjang itu terayun sejengkal dari dadanya, maka dengan mahisamurti meloncat maju. Ternyata ia M.M. miliki kecepatan jauh lebih besar dari orang itu. Pedangnya lah yang kemudian M.M. mukul kapak itu. Bukan pada baja pilihannya, tetapi pada tangkainya yeang terbuat dari kayu pilihan. Kayu berlian. Namun, arah pukulan pedang mahisamurti yeang searah dengan ayunan kapak itu, justru telah mendorong kapak itu dari genggaman pemiliknya. Orang berkapak itu M.M. maki kasar. Tetapi mahisamurti M.M.M. tidak sempat menyerangnya karena orang lain. Dengan golok yang besar berlari menyerangnya dengan golok terjulur lurus ke arah dada. Namun demikian mahisamurti bergeser selangkah ke samping, serangan itu gagal sama sekali. Orang itu justru terseret oleh dorongan serangannya sendiri, sehingga ia tidak sempat menghindari ketika kaki mahisamurti mengaitnya. Orang itu telah jatuh terjerembab justru di depan pemilik pedati yeang sedang melindungi anaknya itu. Goloknya yang besar telah terlepas dari tangannya dan jatuh beberapa langkah daripadanya. Selamat menikmati. Selamat menikmati.